Dr. Setiawan Nurdaya Sakti, SAMH, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta jajarannya, yang terhormat kepada para pemateri, yaitu Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati, SAMH, selaku Guru Besar Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Bapak Dr. Aan Eko Widdiarto, SAMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta yang saya hormati seluruh panitia dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada acara workshop legislative drafting hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrohabilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat bertemu dan bertatap muka meski harus secara daring mengingat adanya pandemi COVID-19. Mari bersama kita doakan agar wabah ini segera berakhir hingga kita dapat beraktifitas normal kembali. Amin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ryo Atori, selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop legislative drafting dengan tema Memahami Teori, Metode, dan Strategi dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Baiklah, sebelumnya saya ingin membacakan rundown acara workshop legislative drafting pada hari ini. Yang pertama saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan workshop legislative drafting ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 3-4 Oktober 2020. Diharapkan bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat acara ini untuk dapat hadir kembali pada rangkaian acara terakhir besok pagi. Baiklah, demi berlangsungnya acara dimohon kepada para peserta untuk menaati SOP yang sudah disampaikan. Kemudian saya akan membacakan terkait rundown dalam acara hari ini. Yakni, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh masing-masing pemateri dengan estimasi waktu selama 40 menit setiap pemateri. Dan yang terakhir sesi tanya-jawab lalu dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, langsung saja ke rangkaian acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan mematikan audio dan bersikap SOPAT. Terima kasih telah menonton! 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 Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kepada Saudari Aura Ning Istanti Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sebelumnya yang terhormat Kepada Wakil Dekan III Bapak Dr. Setiawan Nurdaya Jasaktis SHMH Yang terhormat kepada para pemateri Prof. Dr. Maria Farida Indrati SHMH serta Bapak Dr. Aan Eko Widiarto SHMH Seluruh jajaran BPH, Panitia dan seluruh Peserta Workshop Legislative Drafting yang Telah membatkan hadir pada acara Kali ini Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur atas hadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita diberikan kesempatan Kesehatan sehingga kita dapat berkumpul Dalam acara Workshop Legislative Drafting Ini selama Dua hari ke depan Kemudian yang kedua Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada kedua pemateri yang telah menyempatkan hadir Untuk memberikan pemateri dan penyampaian materi Kepada kita semua Serta kepada seluruh jajaran Panitia Dan yang telah mempersiapkan acara ini Sedemikian rupanya Dan tidak lupa juga kepada seluruh peserta Yang telah menyempatkan hadir Dan berniat untuk mencari dan menggali ilmu Sebaik-baiknya di acara ini Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semuanya Saya ingin berpesan saja untuk para peserta Tolong ikuti acara ini dengan baik Kita punya acara sampai hari minggu besok Tanya kepada pemateri Apa yang mungkin kalian tidak paham Dengan apa itu legislative drafting Gali ilmunya, serap ilmunya Dan jangan lupa untuk diberikan Dan disalurkan kepada teman-teman yang lainnya Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih kepada Saudari Aura Ning Istanti Atas sambutannya Selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Berawidaya Sekaligus membuka acara workshop legislative drafting Kepada Bapak Dr. Setiawan Nur Daya Sakti S.A.M.H. dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Para peserta webinar pada pagi hari ini Yang berbahagia Puji syukur marilah kita panjatkan Kehariat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya Serta karunianya kepada kita sekalian Sehingga pada pagi hari ini Kita semua dapat hadir di sini Untuk bersama-sama menyelenggarakan Dan mengikuti workshop legislative drafting Memahami teori, metode, dan strategi Dalam perancangan perundang-undangan Workshop ini diselenggarakan oleh salah satu dari sejumlah lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dan tentunya kami merasa sangat berbahagia karena dari hari ke hari kegiatan di bidang kemahasiswaan Yang memanfaatkan secara daring semakin lama semakin meningkat Ini menandakan bahwa jarak yang ada diantara kita semua menjadi tidak menjadi kendala Walaupun kondisi kita saling berjauhan Namun Kegiatan-kegiatan ilmiah tetap kita selenggarakan Saya juga merasa berbahagia karena pada pagi hari ini jumlah peserta di kegiatan ini Sangat banyak Lebih dari 100 peserta partisipan ikut hadir di kegiatan ini Selanjutnya pada kesempatan ini Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang untuk kesekian kalinya Hadir di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Untuk berbagi ilmu pengetahuan Ucapan terima kasih Saya sampaikan pula kepada Bapak Dr. A. An Eko Widiarto Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Yang telah berkenan pula Menyampaikan ilmu pengetahuannya Untuk dibagikan kepada para peserta webinar pada pagi hari ini Ibu Profesor Maria yang saya hormati Serta Bapak Dr. A. An yang saya hormati pula Ketika Ibu Profesor Maria dan Bapak Dr. A. An Hadir di kegiatan semacam ini tahun lalu Pada waktu itu Bapak Rektor berpesan Agar di berbagai kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan ilmiah Baik itu webinar, baik itu seminar maupun workshop Kita sedapat mungkin menampilkan Mahasiswa untuk menjadi pembicara Di kegiatan-kegiatan tersebut Dan sejak Bapak Rektor berpesan demikian Pada tahun lalu Kami dari pihak kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Selalu berupaya Untuk dapatnya menampilkan mahasiswa Di berbagai kegiatan-kegiatan Kemahasiswa, kegiatan-kegiatan seminar Karena hal itu sangat bermanfaat Tidak hanya bagi mahasiswa itu sendiri Melainkan juga bagi pemeringkatan Universitas Brawijaya Dan syukur Alhamdulillah Banyak kegiatan-kegiatan Seminar, webinar, fokus group discussion Yang menampilkan mahasiswa Seperti hal biasa Itu telah dilakukan oleh para mahasiswa Dan Alhamdulillah pula di kegiatan webinar ini Di kegiatan workshop ini Mahasiswa pun akan tampil Besok di hari kedua Yang merupakan salah satu Di rangkaian kegiatan workshop ini Dan itu membuat Kami merasa sangat berbahagia Sangat berbangga Karena potensi mahasiswa Dapat kita tampilkan Dapat kita sosialisasikan Kepada masyarakat Dan selanjutnya kami berharap Kepada mahasiswa Hendaklah di setiap Kegiatan-kegiatan webinar Tampil Seperti yang Telah kita lakukan Termasuk di kegiatan Ini Di hari kedua besok Akhirnya kami juga mengucapkan Terima kasih kepada para peserta Webinar yang telah Berpartisipasi Di kegiatan ini Baiklah Bapak-bapak dan ibu-ibu Para peserta Para mahasiswa peserta webinar Yang berbahagia Akhirnya Dengan memanjatkan Bismillahirrohmanirrohim Maka Workshop Legislative Drafting Memahami teori Metode dan strategi Dalam perancangan Peraturan perundang-undangan Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Sakti Atas sambutannya Baiklah Rekan-rekan sekalian Selanjutnya Kita memasuki Acara inti Yaitu Pemaparan materi Oleh masing-masing Pemateri Namun Sebelumnya Saya ingin menyapa Lebih dahulu Pemateri kita Pada pagi hari ini Yang pertama Yaitu Ada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati SMA Selaku Guru Besar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Selamat pagi Ibu Apa kabar? Selamat pagi Baik Baik Selanjutnya Yaitu Ada Bapak Dr. Aan Eko Widiarto SMA Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Selamat pagi Pak Aan Apa kabar Pak? Selamat pagi Baik-baik Saudara moderator Serius Baik Alhamdulillah Baiklah Rekan-rekan Sebelum memulai Diskusi Pada Pagi hari ini Saya akan Menyampaikan Terlebih dahulu Sedikit pengantar Terkait tema Yang akan Dibahas Pada hari ini Baiklah Rekan-rekan Seperti yang Kita ketahui Bahwa perancangan Peraturan Perundang-Undangan Atau Legislative Drafting Merupakan Salah satu Unsur penting Dalam praktik Hukum Dalam membentuk Sebuah Peraturan Perundang-Undangan Pemahaman Yang utuh Mengenai Legislative Drafting Sangat penting Bagi Praktisi Hukum Di berbagai Bidang Dan Instansi Penyusunan Legislative Drafting Ini Harus Memperhatikan Teori Asas Dan Kaedah Yang diatur Oleh Peraturan Perundang-Undangan Serta Norma Standar Dan Praktik Hukum Berdasarkan Pemahaman Singkat Tersebut Maka Dalam Workshop Legislative Drafting Pada Pagi Hari Ini Akan Dibahas Lebih Lanjut Berkaitan Tentang Teori Asas Asas Dan Kaedah Yang diatur Oleh Peraturan Perundang-Undangan Serta Norma Standar Dan Praktik Hukum Tapi Sebelum Itu Saya Akan Membacakan CV Para Pemateri Kita Pada Pagi Hari Ini Yang Pertama Yaitu Ada Ibu Profesor Maria Farida Indrati SHMH Beliau Lahir Di Solo Pada Tanggal 14 Juni 1949 Menelesaikan Program Serjananya Dengan Gelar Serjana Hukum Pada Tahun 1975 Kemudian Meneruskan Pada Jenjang Notariat Yang Diselesaikan Pada Tahun 1982 Pasca Serjana Bidang Hukum UI Yang Diselesaikan Pada Tahun 1997 Dan Pada Tahun 2002 Beliau Menyelesaikan Program Doktor Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Universitas Indonesia Maaf Profesor Maria Paridain Merupakan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Perundang Undangan Dan Mengajar Tentang Ilmu Perundangan Di Berbagai Universitas Di Indonesia Beliau Merupakan Ketua Bidang Perundang Undangan Dan Sebagai Ketua Komisi Perundang Undangan Asosiasi Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Sejak Tahun 1999 Dan Juga Beliau Sebagai Anggota Tim Perumus Dan Anggota Tim Penyelaras Komisi Konstitusi Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Anggota Board of Advisor International Consortium On Law And Development Boston University Program On Legislative Drafting For Democratic Social Change Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan Republik Indonesia Sebagai Ahli Dalam Perancangan Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Beliau Juga Memperdalam Ilmunya Dalam Bidang Perundang-Undangan Antara Lain Pada Pendidikan Teknik Perundang-Undangan Legal Drafting Di Leiden Negeri Belanda Dan Lain Sebagainya Berbagai Karya Ilmiah Beliau Banyak Tersebar Baik Dalam Buku Jurnal Maupun Artikel Dalam Seminar Buku Yang Telah Diterbitkan Antara Lain Ilmu Perundang-Undangan Diterbitkan Oleh Konsorium Ilmu Hukum Ilmu Perundang-Undangan Diterbitkan Oleh Kanisius Dan Lain Sebagainya Tulisan Dalam Jurnal Antara Lain Keundangan Mahkamah Agung Dalam Bidang Perundang-Undangan Perlukan Aman-Deman Undang-Undang 1945 Dalam Bidang Kekuasaan Kehakiman Dan Sebagainya Masih Banyak Lagi Baiklah CV Pemateri Yang Kedua Yaitu Ada Bapak Doktor Aan Eko Widiarto S.A.M.U.M. Beliau Merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pakat Peminanya 4A Jabatan Letkol Kepala Bidang Ahli Hukum Tata Negara Dan Legislatif Drafting Sebelumnya Pak Aan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pendidikan Magister Ilmu Hukum Di Universitas Brawijaya Pendidikan Doktor Di Universitas Pajajaran Bandung Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Diselenggarakan Oleh BPSDM Departemen Hukum Dan Ham Republik Indonesia Tahun 2008 Pengalaman Kerja Beliau Yaitu Yang Pertama Wakil Dekan Bindang Umum Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2019 Sampai Sekarang Dan Juga Dosen Hukum Tata Negara Karya Ilmiah Atau Buku Yang Pernah Dibuat Salah Satunya Yaitu Tentang Persinggungan Asas Independen Dan Imparsial Dalam Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Lain Sebagainya Baiklah Untuk Mempersingkat Waktu Langsung Saja Kepemaparan Pemateri Yang Pertama Yaitu Kepada Bapak Doktor Aan Eko Widiarto S.A.M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Beliau Akan Memaparkan Materi Tentang Pemahaman Mengenai Metodologi Teori Dan Fungsi Peraturan Perundang Undangan Waktu Dan Tempat Dipersilakan Baik Terima kasih Secara Moderator Mas Sri Yang Sehormati Terutama Profesor Doktor Maria Farida Indrati Guru Saya Senior Saya Ini Sebenarnya Mohon maaf Prof Ini Agak Kebalik Prof Memang Seharusnya Prof Maria Yang Aspek Teori Dasar Kemudian Murid Ini Yang Bagian Teknis Teknis Saja Tapi Kurang Tahu Ini Para Panitia Kayaknya Ingin Langsung Mendapat Dari Suhu Nanti Saya Biar Kalau Salah Dijewer Sama Prof Maria Yang Kedua Saya Ormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemesiswaan Bapak Setiawan Nurdaya Sakti Selamat Sudah Banyak Kegiatan Mahasiswaan Walaupun Hari Libur Masih Tetap Jalan Kemudian Ketua Panitia Sudari Merli Terima kasih Sudah Susah payah Menyelenggarakan Dan semoga ini Bermanfaat Dan Sekarang 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 Panitia Saya Kira Ini Suatu Kerja Yang Baik Untuk Amal Ibadah Kita Semua Kalau Mereka Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Selanjutnya Bapak Ibu Para Peserta Ada Mahasiswa Atau Yang Dari Umum Saya Lihat Ada Rekan-rekan Dosen Juga Ada Rekan-rekan Dari Kementerian Pendidikan Ini Kemarin Saya Undang Untuk Ikut Juga Kemudian Dari DPDRI Juga Saya Undang Dan Semoga Sudah Bergabung Pak Iswan Baik Dalam Kesempatan Ini Saya Diminta Untuk Bicara Soal Teori Dan Fungsi Peraturan Undangan Untuk Ini Saya Mohon Pada Panitia Untuk Share Screen Akan Lebih Jelas Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelum Saya Mulai Saya Diberi Waktu Berapa Lama Ini Sudara Moderator Baik Pak Untuk Estimasi Waktunya 40 Menit Presentasinya 40 Menit Ya Nanti Saya Ingatkan Jika Lalu Sudah Mualis Baik Terima kasih Dari Tema Tersebut Saya Mencoba Mengambil Judul Norma Fungsi Dan Hirarki Serta Bentuk Peraturan Perundang-Undangan Tadi Prof. Maria Pesan Lebih fokus Kepada Bahasa Sehingga Nanti Itu Mengkunci Di Bahasa Karena Semua Teori Ini Kan Nanti Muaranya Adalah Wujudnya Wujudnya Adalah Bahasa Itu Sebagus Apapun Teori Yang Kita Kuasai Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Menuangkan Kedalam Bentuk Bahasa Yang Bagus Rumusan Yang Bagus Tentunya Teori Yang Kita Kuasai Tidak Akan Lebih Banyak Bermanfaatnya Nah Maka Dari Itu Sebelum Mengawali Nanti Ke Bahasa Mata Saya Mohon Ijin Untuk Menyampaikan Soal Norma Fungsi Dan Hirarki Serta Bentuknya Nah Ini Saya Baca Dari Bukunya Progmaria Soal Norma Fungsi Hirarki Ini Semuanya Sudah Ada Dalam Bukunya Progmaria Baik Yang Diterbitkan Canisius Dulu Hanya Satu Buku Kemudian Setelah Perubahan Undang-Undang 12 2011 Dengan Adanya Undang-Undang 12 2011 Beliau Membuatnya Dalam Dua Buku Karena Dalam Buku Pertama Yang Terbitkan Canisius Itu Bicara Soal Teori Dan Pembentukan Itu Dalam Satu Buku Nah Setelah Perkembangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan Yang Lebih Kompleks Maka Beliau Memisahkan Sehingga Mahasiswa Dan Masyarakat Tentunya Lebih Mudah Untuk Membaca Jilid Satu Itu Bicara Soal Teori Kemudian Jilid Dua Bicara Soal Praktek Pembentuk 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 Sudah Yang pertama Norma Dui Swat Semua Yang ada Di Masyarakat Ini Yang berlaku Dalam Masyarakat Tentunya Berawal Dari Yang disebut Norma Menurut Proh Maria Norma Itu adalah Ukuran Yang harus Dipatuhi Oleh seseorang Dalam Hubungannya Dengan Sesamanya Ataupun Dengan Lingkungan Intinya Intinya Dari Ini Adalah Apa Yang harus Dilakukan Oleh Seseorang Itu Jadi Ukuran Jadi Karena Ini adalah Suatu Ukuran Atau Suatu Standar Maka Menuntut Standar Itu Untuk Dipenuhi Bagaimana Pemenuhannya Sehingga Pemenuhannya Dalam Bentuk Suruhan Suruhan Oktudu Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oktubi Apa Yang Seharusnya Terjadi Atau Seharusnya Ada Dan Ini Sifatnya Adalah Dasolen Apa Yang Seharusnya Berbeda Dengan Yang Dasain Kalau Dasain Berarti Apa Yang Ada Kalau Norma Itu Apa Yang Seharusnya Sehingga Norma Itu Apa Yang Seharusnya Ada Apa Yang Seharusnya Dilakukan Itu Intinya Itulah Yang disebut Dengan Norma Norma Ini Macam-macamnya Banyak Ada Norma Agama Berarti Standar Agama Atau Ukuran Agama Apa Yang Harus Dipenuhi Dalam Satu Agama Misalnya Kalau Sedara Beragama Islam Maka Yang Harus Dipenuhi Harus Beribadah Kepada Tuhan Sehari Sholat Lima Kali Itu Standar Menurut Agama Islam Kemudian Menurut Agama Kristen Setiap Minggu Harus Beribadah Mingguan Tereja Itu Standar Menurut Agama Budha Agama Hindu Pengucu Dan lainnya Punya Standar Masing-masing Punya Ukuran Masing-masing Artinya Punya Norma Agama Masing-masing Ini Norma Agama Kemudian Yang kedua Adalah Norma Susila Standar Atau Ukuran Kesusilaan Atau Moral Ini Tentunya Masyarakat Ini Yang Punya Dan Setiap Masyarakat Punya Standarnya Masing-masing Kemudian Ada Norma Adat Norma Adat Ini Norma Atau Ukuran Yang Dikuat Oleh Masyarakat Adat Yang Terakhir Adalah Norma Hukum Jadi Hukum Itu Adalah Salah Satu Norma Yang Ada Di Dalam Masyarakat Jadi Yang Norma Yang Ada Dalam Masyarakat Tidak Hanya Satu Atau Tidak Hanya Tunggal Norma Hukum Tapi Standar Yang Ada Dalam Masyarakat Ukuran Ini Bermacam Pertanyaannya Apakah Bisa Norma Agama Menjadi Norma Hukum Apakah Bisa Norma Susila Menjadi Norma Hukum Apakah Bisa Norma Adat Menjadi Norma Hukum Jawabannya Tentunya Sepanjang Norma Norma Ini Kemudian Memenuhi Prosedur Tertentu Bentuk Tertentu Sehingga Menjadi Hukum Bisa Menjadi Norma Hukum Misalnya Ada Norma Agama Tentang Zakat Kemudian Muncul Undang Undang Zakat Kalau Seperti Itu Maka Sudah Beralih Dari Awalnya Norma Agama Menjadi Norma Hukum Yaitu Tentang Zakat Tadi Ada Norma Agama Tentang Hibah Norma Agama Awalnya Tapi Kemudian Dibentuk Dalam Suatu Bentuk Tertentu Yaitu Undang Undang Maka Dari Itu Menjadi Sebuah Norma Hukum Dari Norma Agama Menjadi Norma Hukum Berubah Nanti Konsekuensinya Berbeda Nanti Kita Melahir Apa Beda Norma Agama Susila Adat Dengan Norma Hukum Tapi Yang Jelas Kita Pertama Memahami Dulu Macam Norma Ini Nah Inilah Perbedaannya Kalau Norma Hukum Itu Bersifat Heteronom Ketentuan Dari Dalam Diri Memah Ketentuan Dari Luar Diri Seseorang Jadi Ketentuannya Itu Dari Pejabat Yang Berwenang Misalnya Disini Presiden Dan DPR Kemudian Membuat Suatu Norma Hukum Setiap Orang Wajib Mengenakan Helm Mengenakan Helm Itu Bukan Berawal Dari Diri Kita Yang Kemudian Harus Mengenakan Helm Tetapi Dipaksakan Ketentuan Itu Dari Luar Diri Kita Awalnya Kita Tidak Mengenal Helm Kalau Mengenal Helm Ada Ada Yang Pakai Ada Yang Pakai Tapi Ketika Norma Itu Menjadi Norma Hukum Menjadi Heteronom Menjadi Ketentuan Yang Berasal Dari Luar Dirinya Dan Ketentuan Atau Norma Hukum Ini Dapat Memuat Sanksi Pidana Sebagai Alat Pemaksa Pemberlakuannya Tidak Sanksi Pidana Lebih Banyak Lagi Misalnya Ada Sanksi Administrasi Duang SOM Ada Denda Administrasi Ada Ganti Rugi Jadi Intinya Adalah Dapat Memuat Sanksi Kemudian Sanksi Diberikan Oleh Halat Negara Jadi Ada Yang Memaksa Kalau Pidana Dipaksa Oleh Polisi Jaksa KPK Tapi Kalau Untuk Norma Lainya Itu Bersifat Otonum Kalau Otonum Berasal Dari Dalam Biri Sendiri Misalnya Norma Agama Tadi Norma Agama Yang Belum Jadi Norma Hukum Norma Agama Misalnya Sholat Lima Tali Dalam Sehari Itu Dalam Diri Sendiri Ada Satu Muslim Dengan Muslim Yang Lain Ada Yang Sholat Ada Yang Sholat Apakah Polisi Kemudian Bisa Menegakkan Kamu Belum Sholat Hari Ini Tidak Bisa Itu Diri Kita Sendiri Yang Bisa Menentukan Atau Membuat Ketentuan Atau Membuat Peraturan Untuk Diri Kita Sendiri Oh Saya Kok Enak Kalau Hari Ini Tidak Sholat Oh Saya Enak Kalau Belum Berdoa Di Wihara Itu Otonom Dari Dalam Diri Sendiri Kemudian Tidak Dapat Memot Sanksi Pidana Kalau Tidak Sholat Kemudian Dipidana Dipenjara Tidak Bisa Dipaksakan Sanksinya Apa Diberikan Oleh Diri Kita Sendiri Tadi Itu Perasaan Tidak Enak Perasaan Berdosa Kemudian Menangis Ya Itu Karena Saya Sholat Saya Tidak Sholat Kok Tidak Menangis Tergantung Kita Masing Kalau Imannya Tebal Tidak Saya Lupa Belum Sholat Menangis Habisus Saya Berjanji Sholat Tapi Yang Tebal Juga Banyak Itu Tergantung Dari Diri Sendiri Sekarang Lebih Fokus Ke Norma Hukum Kalau Norma Yang Lain Silahkan Saudara Pelajari Ini Semua Ada Di Bukunya Prof. Maria Farida Ini Saya Merimain Jadi Macam-macam Norma Hukum Pertama Bisa Dilihat Dari Aspek Adresat Bahwa Norma Hukum Itu Ada Norma Hukum Umum Dan Norma Hukum Individual Adresat Ini Artinya Address Kalau Bahasa Inggris Berarti Alamat Siapa Yang Dituju Umum Berarti Untuk Semua Orang Kalau Individual Berarti Untuk Orang Per Orang Yang Disebut Namanya Individu Harus Ada Namanya Tertentu Jadi Kalau Umum Tidak Tertentu Semua Orang Setiap Orang Bahasanya Dalam KUHP Biasanya Barang Siapan Tapi Kalau Norma Hukum Individual Itu Tertentu Misalnya A. A. Nekowi Diarto Diangkat Sebagai Lurah Itu Tertentu Saya Sebagai Lurah Tidak Semua Orang Diangkat Sebagai Lurah Itu Dari Sisi Adresat Kemudian Dari Sisi Ruang Lingkup Norma Hukum Abstrak Dan Norma Hukum Konkret Kalau Abstrak Sama Konkret Ini Terkait Dengan Materinya Isinya Isi Normanya Norma Itu Abstrak Maksudnya Apa Norma Abstrak Kalau Kita Terjemahkan Apakah Maksudnya Norma Itu Tidak Jelas Bukan Jadi Yang Dimaksud Dengan Norma Hukum Abstrak Itu Normanya Normanya Rumusan Dari Norma Itu Tidak Tertentu Tidak Tertentu Kalau Norma Hukum Konkret Itu Tertentu Jelas Penyebutannya Kalau Dalam Asas Legalitas Asas Legalitas Itu Next Stricta Stricta Itu Tertentu Ladi Itu Nah Apa Maksudnya Contoh Yang Gampang Saja Contoh Kalau Norma Hukum Abstrak Setiap Orang Dilarang Mencuri Ini Abstrak Apa Konkret Tidak Abstrak Kenapa Abstrak Karena Mencuri Itu Tidak Tertentu Apa Yang Dicuri Tapi Yang Jelas Mencuri Itu Norma Hukum Abstrak Tidak Tentu Bagaimana Apakah Mencuri Laptop Apakah Mencuri HP Apakah Mencuri Sepeda Motor Disitulah Abstrak Jadi Perbuatannya Abstrak Tapi Kalau Norma Hukum Konkret Itu Tertentu Tadi Contohnya Bagaimana Misalnya Tadi HAN Diangkat Sebagai Lurah Ketawang Gede Lurah Itu Jabatannya Jelas Lurah Ketawang Gede Satu Jabatan Jadi Konkret Diangkat Untuk Yang Konkret Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Abstrak Dan Konkret Yang Ketiga Kombinasi Keduanya Bagaimana Bisa Umum Konkret Bisa Abstrak Individual Bisa Umum Abstrak Bisa Umum Abstrak Kemudian Individual Abstrak Ini Bisa Dikombinasikan Tapi Kebiasanya Nanti Ini Akan Mewujudkan Suatu Jenis Jenis Hukum Yang Berbeda Kalau Umum Abstrak Itu Keregeling Peraturan Kalau Individual Konkret Itu Ke Besiking Atau Keputusan Ini Kombinasi Antara Dua Norma Ini Aspek Keberlakuan Enmalah Dan Dorhafte Enmalah Itu Hanya Sekali Berlaku Dorhafte Berterus Menerus Maksudnya Akan Diangkat Sebagai Lurah Ketawang Gede Masa Jabatan 2020 2025 Berarti Hanya Sekali Berlaku Sampai 2025 Saja Itu Namanya Enmalah Kalau Dorhafte Setiap Orang Dilarang Mencuri Sampai Kapan Tidak Ada Batas Waktu Terus Menerus Itulah Dari Aspek Keberlakuan Kemudian Dari Aspek Wujud Norma Ada Norma Hukum Tunggal Yaitu Hanya Dasain Dan Dasalen Dan Ada Norma Hukum Berpasangan Norma Hukum Berpasangan Itu Ada Norma Hukum Primer Dan Norma Hukum Sekunder Saya kasih Contoh Biar Mudah Kalau Norma Hukum Tunggal Itu Hanya Satu Perintah Setiap Orang Dilarang Mencuri Itu Norma Hukum Tunggal Jadi Setiap Orang Dilarang Mencuri Tapi Kalau Norma Hukum Berpasangan Ini Ada Dua Norma Di Dalamnya Setiap Orang Dilarang Mencuri Barang Siapa Yang Mencuri Dihukum Lima Paling Lama Lima Tahun Bisa Bikin Atau Kalau Dibuat Seperti Rumusan KUHP Barang Siapa Melakukan Perbuatan Penjiran Diancam Dengan Hukuman Lima Tahun Itu Berpasangan Berpasangannya Bagaimana Ada yang Primer Yang Dah Saulen Tadi Setiap Orang Dilarang Mencuri Dan Sekundernya Yang Berisi Sanksi Di Hukum Paling Lama Lima Tahun Atau Di Penjara Paling Lama Lima Tahun Nah Itu Yang Norma Hukum Sekunder Nah Dalam Konteks Ini Hubungannya adalah Zurehnung Hubungan Pertanggungjawaban Perbuatan Baik Bagaimana Keberlakuannya Norma Itu Berlaku Karena Mempunyai Daya Laku Yaitu Keabsahan Validiti Atau Gautung Tapan Punya Validiti Kalau Dibuat Oleh Pejabat Yang Berwenang Kemudian Juga Tidak Hanya Semata Mata Ini Kalau Hanya Semata Mata Ini Nanti Bisa Sewenang Pejabat Yang Mending Buat Hukum Atau Istilah Dulu Sabdo Panditoratu Apa Yang Dikatakan Wajah Itulah Hukum Itu Kan Orang Semenang Wenang Sehingga Harus Ditambah Juga Atau Ditunjang Dengan Daya Guna Atau Evisasi Apa Manfaatnya Sehingga Efektif Hukum Itu Danya Di Atas Kertas Tapi Bisa Dilaksanakan Karena Memang Berguna Inilah Keberlakuan Satu Norma Ini Saya Tambahkan Waktunya Terbatas Sebenarnya Harus Satu Semester Ini Lemuh Perundangan Ini Gak Apa Ini Refresh Hukum Hukum Itu Kalau Menurut Russo Adalah Penjelmaan Dari Kemauan Atau Gendaranya Volonte Generali Kalau Menurut Nelson Hukum Adalah Keputusan Politik Yang Dibuat Oleh Lembaga Lembaga Otoritas Yang Berwenang Membentuk Fungsinya Pada Prinsipnya Hukum Adalah Membatasi Kekuasaan Negara Atau Kekuasaan Penguasa Ini Kan Dulu Sejarahnya Khususnya Terkait Dengan Asasi Manusia Mengapa Harus Ada Hukum Itu Adalah Untuk Membatasi Kekuasaan Penguasa Yang Cenderung Semenang-menang Sehingga Dibuatlah Hukum Sehingga Nanti Di sisi Yang lain Bisa Menjamin Kebebasan Dalam Perkembangannya Di Amerika Berkembang Paham Sosiologi Sehingga Hukum Sehingga Hukum Lebih banyak Berfungsi Sebagai Alat Perubahan Sosial Misalnya Seperti tadi Salah satu Contohnya Orang Kalau dulu Naik sepeda Motor Tidak Pakai Helm Akibatnya Apa Banyak Orang Meninggal Yang Kepalanya Terbentuk Asfal Dalam Perkembangannya Seperti ini Maka Harus Diubah Perilaku Orang Supaya Lebih Safety Dalam Mengendara Sehingga Diwajibkan Memakai Helm Sehingga Merubah Perilaku Dari Biasanya Yang Gak Pakai Helm Terus Pakai Helm Itulah Sebagai Alat Perubahan Sosial Apa Bentuk-bentuknya Saya kira Penting Untuk Menyampaikan Ini Agar Nanti Bisa Mengantarakan Ke Berikutnya Hukum Itu Pada Dasarnya Tertulis Sama Tidak Tertulis Kita Ini Dalam Posisi Mempelajari Yang Ini Saja Hukum Itu Kalau Bicara Hukum Banyak Ada Yang Bentuknya Rekling Ada Yang Bentuk Basic Ada Yang Bentuk Konis Ada Yang Bentuk Kebiasaan Atau Foklore Atau Customer Law Jadi Fokus Seminar Kita Hanya Di Sini Terkait Dengan Peraturan Undang-undang Jadi Untuk Mengantarkan Ke Sini Itu Sebenarnya Backgroundnya Panjang Bicara Soal Fisahat Hukum Mengapa Harus Ada Hukum Dan Seterusnya Tapi Disini Kita Persingkat Saja Kita Berarti Masuk Ke Peraturan Undangan Sebagai Salah Satu Bentuk Hukum Yang Tertulis Apa Itu Peraturan Undang-undangan Peraturan Undang-undangan Menurut Undang-undang 12 2011 Itu Merupakan Norma Hukum Ini Yang Tadi Kita Bahas Di Awal Peraturan Undang-undangan Itu Ada Norma Hukum Bukan Norma Agama Bukan Norma Sosila Bukan Norma Adat Istiadat Tapi Adalah Norma Hukum Yang Mengikat Secara Umum Dan Dibentuk Jadi Umum Tadi Itu Ada Jenis-jenis Norma Tadi Dari Sisi Adresat Ini Norma Umum Untuk Semuanya Dan Dibentuk Untuk Dibentuk Oleh Pejabat Lembaga Atau Pejabat Yang Perundang Melalui Poseduran Ditetapkan Jadi Nanti Ada Prosesnya Sekarang Masuk Ke Jenis Norma Peraturan Undang-undangan Ini Yang Seringkali Perlu Kita Pahami Ketika Kita Membuat Norma Ini Norma Hukum Tadi Norma Hukum Yang Perundang-undangan Sehingga Ini Disebut Norma Perundang-undangan Karena Kalau Norma Hukum Saja Kan Banyak Ada Norma Perjanjian Ada Norma Konis Ada Norma Keputusan Tadi Atau Basiking Kita Ke Norma Rehling Yaitu Norma Peraturan Undang-undangan Norma Peraturan Undang-undangan Itu Ada Tiga Norma Tingkah Laku Norma Kewenangan Dan Norma Penetapan Gedrag Norman Bekohid Norman Dan Bepalende Norman Itu Tiga Ini Mohon Nanti Mahasiswa Mohon Ditingat Betul Soal Jenis Norma Ini kan Nanti Ketika Nanti Prof. Maria Akan Berlatih Bersama Sama Kita Tentunya Akan Merumuskan Norma Norma Yang Tingkah Laku Yang Seperti Apa Kewenangan Setiap Penetapan Seperti Apa Pertama Yang Tingkah Laku Norma Tingkah Laku Itu Ada Empat Pertama Berupa Larangan Misalnya Kita Kalau Jalan Seringkali Lihat Jalan Itu Verboden Itu Dari Bahasa Ini Dari Kata Ini Verbo Larangan Dilarang Verboden Larangan Verboden Jadi Norma Nanti Bisa Dalam Bentuk Larangan Itu Jangan Melakukan Sesuatu Untuk Ketentuan Ini Digunakan Kata Dilarang Dilarang Mencuri Dilarang Memasuki Ruk Pekarangan Dilarang Dan Selesai Yang Kedua Adalah Perintah Gebut Kalau Gebut Itu Harus Melakukan Sesuatu Kebalikan Dari Verbo Cirinya Nanti Menggunakan Kata Wajib Dan Kata Harus Ini Beda Wajib Dan Harus Kalau Wajib Itu Berarti Berimplikasi Pada Sanksi Kalau Harus Berimplikasi Pada Pemenuhan Syarat Nanti Silahkan Ini Tidak Mungkin Saya Ulas Satu-satu Nanti Waktunya Habis Tapi Nanti Silahkan Kalau Ingin Jelas Baca Lampiran Dua Undang-Undang 12 Dari 11 Apa Perbedaan Kata Wajib Dan Apa Perbedaan Kata Harus Tapi Intinya Dua-duanya Ini Adalah Menunjukkan Perintah Atau Pesan Perintah Atau Betul Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Pembebasan Dari Satu Larangan Boleh Melakukan Sesuatu Atau Tustaming Cirinya Digunakan Kata Dapat 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 Itu Kebolehan Itu Tustaming Yang Keempat Pembebasan Dari Suatu Perintah Atau Freestalling Biasanya Dikunakan Kata Kecuali Apabila Dirumuskan Dalam Pasal Tanpa Ayat Jadi Kalau Kita Membuat Pasal Tidak Ada Ayat Kemudian Kita Bermaksud Membuat Pengecualian Atau Pembebasan Dari Suatu Perintah Maka Digunakan Kata Kecuali Tapi Kalau Kita Mau Melakukan Freestalling Dalam Pasal Yang Memiliki Beberapa Ayat Itu Digunakan Perasa Dalam Hal Ini Berbeda Nanti Kalau Dalam Hal Berarti Dalam Satu Pasal Ada Beberapa Ayat Dan Maksud Kita Adalah Membuat Pembebasan Dari Suatu Perintah Atau Freestalling Keempat Aturan Tingkah Laku Tersebut Ditujukan Baik Untuk Pemerintah Maupun Untuk Masyarakat Jadi Ini Satu Norma Tingkah Laku Atau Gederak Norm Gederak Norm Ada Empat Larangan Perintah Pembebasan Dari Suatu Larangan Dan Pembebasan Dari Suatu Perintah Yang Berikutnya Norma Tingkah Laku Yang Berisi Larangan Atau Perintah Sifatnya Adalah Imperatif Pemaksa Norma Tingkah Laku Yang Berisi Pembebasan Dari Larangan Atau Perintah Sifatnya Fakultatif Atau Kebun Nah Contohnya Pembebasan Dari Suatu Perintah Dan Memangkan Praset Kecuali Jika Surat Panggilan Dan Sebagian Ini Saya Kira Tidak Perlu Saya Ulas Nanti Waktunya Pura Saya Lanjutkan Nah Ini Tipe-tipe Penggunanya Kebut Tadi Kewajiban Itu Biasanya Nanti Lawannya Sama Freestyle Kecuali Kalau Kedapatan Kebolehan Tadi Sama Verbut Larangan Ini Tipe Yang Biasa Digunakan Yang Kedua Adalah Norma Kewenangan Kalau Norma Kewenangan Itu Tiga Tipe Norma Kewenangan Yang Pertama Adalah Berwenang Terus Kemudian Tidak Berwenang Kemudian Dapat Tetapi Tidak Perlu Melakukan Ini Contohnya Yang Ini Menteri Dapat Menolak Promonan Ijen Usaha Di bidang Pengangkutan Tapi Bisa Saja Tidak Dilakukan Tapi Dapat Ini Adalah Norma Norma Kewenangan Berwenang Tidak Berwenang Dan Dapat Tetapi Tidak Perlu Atau Tergantung Ini Yang Tipe Kewenangan Kemudian Ada Norma Yang Tipe Penetapan Yang Norma Penetapan Norma Penetapan Misalnya Kapan Mulai Berlakunya Suatu Peraturan Kemudian Penentuan Tempat Kedudukan Suatu Lembaga Negara Lembaga Daerah Dan Sebagainya Itu Norma Yang Berisi Penetapan Intinya Ini adalah Reckling Semua Reckling Itu Berarti Abstrak Berlaku Terus Menerus Nah Setara-setara Yang berikutnya Adalah Apabila Terjadi Perpentangan Peraturan Atau Norma Maka Saya Mengingatkan Ini Penting Khususnya Kepada Saudara-saudara Mahasiswa Karena Agar Enggak Bingung Ketika Nanti Menemukan Adanya Suatu Hukum Atau Suatu Peraturan Yang Saling Bertentangan Atau Saling Peraturan Peraturan Yang Lebih Khusus Menyampingkan Peraturan Yang Lebih Umum Dengan Jatatan Bila Dalam Posisi Sederajat Peraturan Yang Lebih Tinggi Menyampingkan Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Lex Posteriori Derohat Lehi Peraturan Yang Lebih Baru Menyampingkan Peraturan Yang Bila Dalam Posisi Sederajat Sederajat Misalnya Sesama-sama Undang-Undangnya Sama-sama PP-nya Sama-sama Perganya Saya Menambahkan Tentang Hirarki Karena Konflik Sangat Terkait Dengan Hirarki Yang Lebih Tinggi Menyampingkan Yang Lebih Rendah Itu Tentunya Sangat Terkait Dengan Hirarkinya Di Indonesia Ini Hirarki Peraturan Undang-Undangan Apabila Ditabelkan Di Perbandingkan Bisa Seperti ini Sebelum Jaman Kemerdekaan Kita Sudah Mengenal Hirarki Peraturan Undang-Undang Mulai Dari Besluid Regering Kemudian Regering Reglement Kemudian IS Kemudian AB Kemudian Pada Saat Pendudukan Jepang Ini Sebagai Pengetahuan Saja Kemudian Ini Yang Saya Kira Perlu Sedara Mahasiswa Kuasai Setelah Merdeka Kita Punya Hirarki Seperti Ini Mulai Ada TAP NPRS Tahun 20 TAP NPR Tiga Tahun 2000 Undang-Undang Sepuluh Dan Undang-Undang Dua Ini Ada Pergeseran Pergeseran Perbedaan Kalau Di Level Dua Pernah TAP NPR Hilang Kemudian Berubah Terus Naik Lagi Ada Lagi Kemudian Di Level Ketiga Pernah Perpu Hilang Perpu Turun Level Kemudian PP Pernah Naik Level Dan Seterusnya Ini Monggo Nanti Bisa Dibaca Nah Ini Saya Sengaja Menambahkan Bagaimana Dengan Di luar Di luar Negeri Soal Hierarki Di Jerman Di Jerman Yang berlaku Saat Ini Itu Hierarkinya Seperti ini Di sana Juga Mengenal Hierarki Menurut Konstitusi Jerman Grund Geset Itu Yang Paling Tinggi Adalah Konstitusi Jerman Kemudian Ada Ketentuan Umum Hukum Internasional Itu Dibawahnya Konstitusi Jerman Kemudian Ada Undang-Undang Ada Peraturan Administratif Kemudian Ada Peraturan Independen Satsungen Nah Ini Negara Federal Di Bundes Bundes Statenya Kemudian Ada Negara Bagian Karena Mereka Federasi Maka Ada Konstitusi Negara Bagian Ada Undang-Undang Negara Bagian Ada Peraturan Administratif Ada Peraturan Otonum Dan Ada Peraturan Lembaga Independen Satsungen Nah Yang Disini Ini Adalah Karena Jerman Bergabung Dengan Uni Eropa Itu Dasarnya Adalah Pasal 24 S1 GG GG Green Reset Di Uni Eropa Berlaku Dua Peraturan Primer Dan Peraturan Sekunder Ini Hukum Uni Eropa Jadi Di Negara Jerman Kalau Kita Gambarkan Itu Ada Tiga Peraturan Yang Berlaku Di Uni Eropa Juga Berlaku Di Jerman Peraturan Federal Juga Berlaku Di Jerman Dan Peraturan Negara Bagian Juga Berlaku Di Jerman Ini Model Jerman Bagaimana Dengan Model Belanda Kalau Modelnya Belanda Itu Justru Berbeda Jerman Tadi Yang Yang Paling Tinggi Adalah Konstitusinya Belanda Belanda Kemudian Act of Parlemen Undang Undang Undangnya Minister Regulation Dan Setelah Tapi Di Belanda Undang Undang Ini Tidak Bisa Diuji Dengan Konstitusi Kenapa Perajuan Hukum 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 Indonesia Yang Bisa Menguji Undang Undang Kalau Di Belanda Tidak Bisa Sampai Sekarang Belanda Tidak Punya Mas Konstitusi Kemudian Kalau Di Amerika Dari Dasar Ini Ada Juga Di Sana Sebenarnya Hierarki Peraturan Berundang Walaupun Orang Jarang Bisa Belak Amerika Ini Common Law Tapi Walaupun Common Law Mirip-mirip Sama Kita Juga Sebagian Yaitu Disana Mengenal Statute Law Jadi Peraturan Berundang Kemudian Yang Terakhir Dari Saya Untuk Mengantarkan Nanti Aspek Perancangan Pro Maria Bentuk Luar Peraturan Perundang Undangan Itu Pada Prinsipnya Ada Empat Bagian Namun Ini Bisa Ditambah Dengan Satu Lagi Yaitu Lampiran Dan Penjelasan Jadi Penjelasan Dan Lampiran Ini Fakultatif Tergantung Dari Jenisnya Kalau Undang Undang Harus Ada Penjelasannya Tapi Seperti Peraturan Menteri Itu Tidak Ada Penjelasannya Lalu Lampiran Tergantung Dari Kebutuhannya Kalau Memang Ada Satu Norma Yang Tidak Mungkin Dipasalkan Dilampirkan Contohnya Foto Tengaja Kemudian Gambar Lambang Dan Sebagian Dibunakan Lampiran Nah Pertama Bentuk Luar Dari Suatu Peraturan Undangan Itu Adalah Nama Dulu Penamaan Ini Menyangkut Di Dalamnya Nanti Ada Jenis Nomor Tahun Pembuatan Kalimat Singkat Isi Dari Peraturan Undangan Yang Kedua Pembukaan Ini Hampir Sama Dengan Nama Saya Tapi Saya Kurang Tahu Ini Artinya Apa Kalau ANF Itu Pembukaan Kalau AN Saya Tidak Paham Artinya Ini Pembukaan Ada Konsideran Ada Dasar Hukum Ada Judul Peraturan Undangan Dan Ada Pembentukannya Kemudian Batang Tupu Ini Berisi Pasal Pasal Intinya Pasal Bab Boleh Tidak Ada Kemudian Bagian Boleh Tidak Ada Paragraf Boleh Tidak Ada Tapi Kalau Pasal Tidak Ada Itu Namanya Bukan Batang Tupu Agar Lebih Sistematis Maka Pasal Dibagi Dalam Bab Kalau Misalnya Lebih Besar Lagi Di Atasnya Bab Ada Buku 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 Satu Buku Dua Buku Tiga Baru Ada Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Di Dalam Bab Ada Bagian Bagian Di Dalam Bagian Ada Paragraf Itu Sudah Pengembangan Tapi Intinya Dalam Batang Tupu Berisi Pasal Pasal Kemudian Penutup Ini Adalah Perintah Pengundangan Kemudian Pengundangan Pengesahan Penandatangan Penyebutan Dalam Lembaran Negara Kalau Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Ini Untuk Penjelasan Berita Negara Ini Untuk Peraturan Menteri Dan Yang Diluar Undang-Undang Kemudian Undang-Undang Paper Press PP Itu Adalah Lembaran Negara Terus Kalau Peraturan Menteri BN Berita Negara Kalau Perda Itu Lembaran Daerah Penjelasannya Itu Adalah Tambahan Lembaran Nah Ini Penformnya Nah Inilah Yang perlu Dikuasai Untuk Detailnya Tentunya Ini hanya Sebagai Pemantik Saja Detailnya Tentunya Khususnya Bagi Mahasiswa Perlu Menguasai Lampiran Satu Undang-Undang 12 2011 Dan Lampiran Dua Undang-Undang 12 2011 Yang Di Sana Diatur Tentang Pembentukan Tata Cara Pembentukan Naskah Akademik Dan Untuk Tata Cara Tekniknya Teknik Penyusunan Dari Pasal-pasal Dan Itu yang Bisa Saya Sampaikan Sada Moderator Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Dokter Aneko Wedianto Atas Pemamparan Materi Yang Luar Biasanya Terkait Tentang Norma Fungsi Dan Hirarki Bentuk Peraturan Perundang Baiklah Diingatkan Kembali Kepada Para Peserta Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Mengajukan Pertanyaan Di kolom Z Dengan Format Nama Instansi Dan Pertanyaannya Baik Selanjutnya Kita Masuk Ke Pemateri Selanjutnya Pemateri Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Kepada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati SAMH Beliau Akan Memaparkan Materi Mengenai Dasar-dasar Pembentukan Dan Teknik Menyusun Peraturan Perundang Undangan Dari Segi Struktur Pengompokan Penata Urutan Dan Kalimat Perundang Undangan Baik Kepada Ibu Dipersilakan Terima kasih Sudah dapat Didengar Sudah Oke Sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih Atas undangan Ini Kepada Dekan Dan Bapak Pakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Surabijaya Bapak Dr. Setiawan Nurdaya Saki SHMH Kepada Direktur Utama FK PH Imelda Yovita Pada Moderator Pada Pak Aan Eko Widiarto Dan Pada Pada Peserta Pelatihan Ini Ya Saya Kemarin Memang Agak Ragu-ragu Apa yang Harus Saya Saya Kemukakan Begitu Ya Karena Disini Pak Aan Sudah Teori Dan Fungsi Peraturan Undang Undangan Sedangkan Saya Mendapatkan Dasar-dasar Pembentukan Teknik Penyusuran Peraturan Undangan Tapi Kemudian Struktur Pengelompatkan Penata Urutan Dan Kalimat Perundang Undangan Jadi Keliatannya Saya Belang Apa Kalau Saya Masuk Ke Teori Nanti Tidak Mesti Bentrok Walaupun Kita Bisa Melihat Bahwa Dalam Kalau Kita Melihat Pada Ilmu Perundang Undangan Dalam Arti Luas Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan Maka Ada Teori Perundang Undangan Dan Kemudian Ada Ilmu Perundang Undangan Keset Skribung Teori Dan Keset Skribung Lera Yang Kita Bahas Disini Sebenarnya Keset Skribung Lera Karena Apa Kita Mempelajari Mengenai Dasar-dasar Perundang Perundangan Tadi Yang Dibukakan Oleh Pak Aan Kemudian Teknik Proses Metode Peraturan Perundangan Termasuk Bahasa Perundang Undangan Sedangkan Kalau Kita Mempelajari Teori Perundang Undangan Keset Skribung Teori Maka Kita Sebelumnya Melihat Pada Suatu Ilmu Yang Bersuat Kognitif Dalam Arti Kita Mencari Pemahaman Atau Kejelasan Makna Yang Kita Selama Ini Kita Lihat Apakah Pendapat Seseorang Apakah Prinsip Prinsip Dasar Ataukah Rumusan Dalam Suatu Peraturan Yang Kemudian Kalau Kita Melihat Pada Konstitusi Kita Kita Mengatakan Ini kok Tidak Cocok Ini Tidak Sama Apakah Ini Tepat Atau Tidak Contohnya Kalau Teori Perundang Undangan Kita Melihat Apakah Di Indonesia Ini Kita Mengenal Adanya Unicameral Bicameral Atau Tricameral Sekarang Ada Istilah Tricameral Kemana Kita Melihat Kita Melihat Pasal 2 S1 Pasal 2 S1 Itu Menyatakan Bahwa MPR Terdiri Atas Anggota DPR Dan Anggota DPD Yang Dipilih Melal Pemilu Nah Sekarang Apakah Ini Suatu Unicameral Kalau Kita Melihat Pada Kekuasaan Yang Unicameral Bicameral Dan Sebagainya Biasanya Kita Melihat Pada Siapa Lembaga Legislatif Dalam Suatu Negara Itu Nah Kalau Kita Melihat Pada Amerika Mereka Mengatakan Bahwa Kongres Itu Terdiri Atas Senat Dan House Of Representative Kalau Kita Melihat Ke Belanda Maka Di sana Ada Lembaga Yang Namanya Staten General Dia Terdiri Atas Kamar Pertama Dan Kamar Kedua Mereka Adalah Lembaga Pembentuk Peraturan Undang Membentuk Undang Undang Walaupun Mereka Juga Membentuk Undang Undang Dasar Atau Constitution Tapi Kalau Di Indonesia Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Lembaga Pembentuk Undang Undang Lembaga Legislatif Di mana Di sana Kalau Sebelum Perubahan Undang Undang Dasar Dikatakan Presiden Memegang Kekuasaan Membentuk Undang Undang Dengan Persudan DPR Yang Sekarang Dalam Perubahan Undang Undang Dasar Dikatakan Pasal 5 Ad 1 Presiden Berhak Mengajukan Rancangan Undang Kepada Dewan Perakilan Rakyat Pasal Pasal 20 1 DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang Undang Jadi Kita Pakai Yang Mana Kalau Kita Melihat Banyak Orang Menyatakan Bahwa Kita Bigam Rauh Karena Apa Karena Kita Punya DPR Dan DPD Tapi Coba Kita Lihat Pada Pasal 2 1 Undang Dasar Misalnya Dikatakan Majelis Permusahaan Rakyat Terdiri Atas Anggota DPR Dan Anggota DPD Jadi Bukan Terdiri Atas DPR Dan DPD Tapi Anggota DPR Dan Anggota DPD Jadi Kalau Seluruh Anggota DPR Ada Kemudian Sebagian Anggota DPD Ada Tidak Perlu Kita Melihat Korumnya Dari Dua Lembaga Itu Maka Itu Sudah MPR Jadi Kita Melihat Disini Bahwa Kita Tidak Mengenal Bigam Rauh Karena Yang Ada Di MPR Adalah Anggota DPR Dan Anggota DPD Jadi Hal-hal Yang Seperti Ini Yang Masuk Dalam Teori Perundang Undangan Nah Karena Tadi Pak Aan Sudah Menjelaskan Secara Dasar Perundang Undangan Sudah Jelaskan Maka Saya Akan Mencoba Satu Bidang Yang Lebih Fokus Mungkin Ya Nah Disini Saya Melihat Pada Dasar Dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Tapi Khususnya Dalam Bahasa Perundang Undangan Ya Saya Melihat Disini Kalau Kita Melihat Dari Apa Yang Sebutkan Atau Dikatakan Oleh DWP Reuters Dia Memulis Beberapa Buku Karena Dia Di Eropa Kontinental Dia Menyatakan Bahwa Suatu Peraturan Perundang Undangan That In Mater Reset Itu Mengandung Tiga Unsur Yang Pertama Norma Hukum Reset Norm Yang Tadi Dijelaskan Oleh Pak Aan Yang Kedua Adalah Berlaku Keluar Nard 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 Wetten Werkel Dan Yang Ketiga Bersifat Umum Dalam Arti Luas Alchemin Hedge In Rheumusen Kenapa Harus Seperti Ini Kalau Tadi Dikatakan Ada Norma Hukum Reks Norm Maka Disana Ada Tadi Disebutkan Ada Verbot Kebut Freestelling Dan Tustaining Jadi Normanya Akan Mengatakan Setiap Orang Harus Ini Seorang Wajib Ini Seorang Dilarang Ini Atau Kemudian Seorang Dibebaskan Terhadap Apa Itu Semua Rumusan Terus Tetapi Kadang-kadang Ada Rumusan Rumusan Yang Tidak Tegas Dengan Ada Kata Dapat Dan Harus Wajib Atau Dibebaskan Tapi Kemudian Rumusan Kalimat Itu Sudah Mengandung Norma Inilah Yang Harus Kita Sikapi Dalam Pemutuan Peratur Perundangan Yang Kedua Adalah Kalau Yang Norma Hukum Tadi Sudah Dijelaskan Secara Gamblang Oleh Pak Aan Yang Berlaku Keluar Nargweten Verken Satu Peraturan Perundangan Itu Harus Ditujukan Kewada Pihak Keluar Walaupun Termasuk Pihak Yang Membuat Juga Tentunya Tapi Dia Lebih Pada Keluar Jadi Di sini Kita Bisa Melihat Bahwa Kalau Rumusan Itu Berlaku Kedalam Maka Itu Biasanya Disebut Dengan Peraturan Interen Interne Batik Itu Tidak Berlaku Keluar Jadi Berlaku Kedalam Kementerian Itu Saja Jadi Itu Bukan Peraturan Perundang Undangan Tetapi Permasalahnya Sekarang Adalah Bahwa Karena Undang Undang 2011 Menyatakan Seluruh Peraturan Perundang Undangan Itu Yang Dimana Di Dalamnya Peraturan Menteri Harus Diundangkan Maka Kadang-kadang Teman-teman Di Kementerian Hukum Dan Hump Juga Bingung Ada Keputusan Menteri Atau Ada Peraturan Menteri Yang Kemudian Mengatur Tentang Kewajiban Seluruh Karyawannya Atau Seluruh Pegawainya Pakai Baju Batik Di Tiap Hari Senin Padahal Mengaturnya Kedalam Lembaga Itu Sendiri Tentunya Ini Tidak Tepat Untuk Diundangkan Karena Pengundangan Itu Artinya Bahwa Dia Berlaku Keluar Dan Dia Mengikat Keluar Tapi Kalau Peraturan Mengikat Kedalam Ya Tidak Perlu Diundangkan Maka Kalau Peraturan Mengikat Kedalam Lembaga Tidak Keluar Maka Dia Bukan Perundang Tapi Kalau Berlaku Keluar Maka Dia Ada Peraturan Perundang Jadi Kalau Misalnya DPR Dan Presiden Membuat Undang Undang Pajak Yang Menyatakan Setiap Warga Negara Wajib Membayar Pajak Maka Peraturan Itu Berlaku Keluar Terhadap Siapa Saja Tapi Juga Termasuk Mereka Yang Membentuk Sendiri JPR Dan Presiden Dan Jajarannya Nah Itu Kemudian Itulah Yang Dimasuk Peraturan Perundang Kemudian Yang Berserat Umum Dalam Arti Luas Artinya Kita Bisa Mengatakan Bahwa Suatu Peraturan Itu Kalau Dulu Dirumuskan Dengan Barang Siapa Karena Kalau Kita Melihat Dulu Karena Kita Itu Dijajah Belanda Dan Kita Melihat Remusan Remusan Seperti Di Belanda Begitu Maka Kita Tersemahkan Dengan Kata Barang Siapa Dari Kata Either In Either In Itu Barang Siapa Kalau Kita Melihat Di Belanda Maka Either In Itu Adalah Semua Badan Hukum Apakah Orang Perorangan Atau Badan Hukum Jadi Kalau Dikatan Either In Berarti Orang Dan Badan Hukum Dia Wajib Untuk Melakukan Sesuatu Begitu Tapi Dengan Adanya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Kemudian Ada Pendapat Pendapat Dari Teman Teman Kita Dari Bahasa Ahli Bahasa Indonesia Maka Dia Mengatakan Bahwa Kalau Untuk Indonesia Barang Siapa Itu Tidak Ada Artinya Bisa Macem-macem Barang Siapa Barang Siapa Itu Bisa Tas Bisa Kopernya Bisa Bukunya Maka Kemudian Oleh Teman Teman Dari Ahli Bahasa Dikatakan Jangan Menyebutkan Dengan Barang Siapa Tapi Sebelah Dengan Setiap Orang Jadi Setiap Orang Setiap Warga Negara Berarti Bersifat Umum Dalam Arti Luas Misalnya Kalau Kita Membuat Peraturan Pajak Setiap Warga Negara Wajib Membayar Pajak Apakah Itu Semua Orang Tentunya Kalau Kita Dalam Hal Pajak Kita Akan Melihat Siapa Yang Bisa Bayar Pajak Dan Siapa Yang Tidak Bisa Bayar Pajak Sehingga Di sana Tentunya Ada Pengecualiannya Setiap Orang Negara Wajib Bayar Pajak Tapi Yang Bayar Pajak Itu Ditetapkan Bahwa Mereka Yang Punya Penghasilan 50 Juta Per Tahun Jadi Ada Pengecualiannya Di sana Jadi Yang Bersifat Umum Dalam Arti Luas Artinya Dia Untuk Semua Walaupun Untuk Semua Itu Kita Akan Melihat Apa Yang Ada Di Undang Peraturan Tersebut Jadi Ini Kalau Kita Melihat Dari Pendapat Reiter Jadi Berlaku Keluar Maka Kalau Kita Melihat Peraturan Peraturan Yang Berlaku Keluar Itu Sebetulnya Peraturan Peraturan Yang Tidak Buat Lembaga Jadi Kalau Misalnya Ada Undang Undang Tentang MPR DPR DPD Dan DPRD Itu Enggak Berlaku Keluar Dia Khusus Untuk Lembaga Itu Saja Undang Undang Tentang BPK Undang Undang Tentang Mahkamah Agung Undang Mahkamah Konstitusi Itu Undang Undang Yang Mengatur Mereka Sendiri Tidak Berlaku Keluar Walaupun Di dalamnya Bisa Dinyatakan Misalnya Kalau Di Mahkamah Agung Siapa Yang Bisa Mengajukan Suatu Gugatan Di Mahkamah Konstitusi Dikatakan Siapa Saja Yang Berhak Mengajukan Judicial Review Tetapi Intinya Dia Mengatur Lembaga Itu Maka Dalam Undang Undang Yang Seperti Itu Oleh Rater Dikatakan Dia Peraturan Yang Bersifat Organisatoris Kalau Organisatoris Maka Di Dalamnya Tidak Mungkin Ada Suatu Sanksi Bidana Ya Secara Kelembagaan Kalau kita Mengatur Tentang Lembaga Lembaga Negeri Lembaga Pemerintahan Maka Tidak Akan Ada Sanksi Bidana Di Sana Karena 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 Kita Mengatur Bagaimana Hubungan Antara Satu Lembaga Dan Lembaga Yang Lain Tapi Kadang Kadang Dalam Prakteknya Bisa Terjadi Bahwa Undang Undang Itu Mestinya Mengatur Yang Bersuat Organisatoris Tapi Kemudian Karena Suatu Hal Kemudian Ada Sanksi Bidan Ini Bisa Anda Lihat Kalau Kita Melihat Pada Undang Undang Nomor 22 99 Undang Tentang Pemerintahan Daerah Dia Sebetulnya Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah Itu Seperti Apa Bagaimana Kemenangan Pusat Daerah Provinsi Daerah Kauten Kota Begitu Jadi Isinya Itu Bagaimana Hubungannya Antara Pusat Dan Daerah Bagaimana Daerah Itu Dengan Daerah Yang Lain Dan Sebagainya Tapi Kedap Pada Waktu Itu Kemudian Memang Sudah Akan Ada Suatu Pemilihan Kepala Daerah Perubahan Undang Undang Dasar Perubahan Yang Kedua Kemudian Ada Pemilihan Kepala Daerah Kemudian Pada Saat Yang Bersamaan Kita Menyelesaikan Undang Undang Pemerintahan Daerah Maka Rupanya Dua Peraturan Itu Digabungkan Jadi Undang Pemerintahan Daerah 2299 Itu Mengatur Juga Tentang Pemilihan Kepala Daerah Nah Disinilah Kemudian Kalau Begitu Bagaimana Kalau Seseorang Kampanye Melewati Batas Perlu Sansi Atau Enggak Nah Maka Dalam Undang 2299 Itu Ada Sansi-sansi Bidana Yang Sebetulnya Tidak Boleh Di Sana Tapi Kalau Kemudian Karena Misalnya Seseorang Harus Punya Dana Untuk Pemilihan Pemilihan Kepala Dara Itu Berapa Jumlahnya Kalau Melebih Itu Berarti Dia Dapat Kedakan Sansi Bidana Nah Kita Bisa Melah Sini Bahwa Ada Kadang-kadang Rumusan Yang Tidak Selayaknya Masuk Tetapi Karena Suatu Hal Maka Dia Masuk Kalau Undang Pemerintahan Daerah 2299 Itu Hampir Lebih Dari 50 Pasang Itu Mengatau Tentang Pilkada Sehingga Ada Sansi-sansi Bidana Masuk Di Sana Jadi Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Yang Berlaku Keluar Artinya Dia Bisa Mertakan Setiap Orang Setiap Kepala Diarah Kalau Kita Melihat Dalam Undang Pemilu Maka Itu Berlaku Keluar Tapi Kalau Berlaku Kedalam Lembaga Maka Dia Bersifat Organistatoris Bagaimana Hubungan Lembaga Yang Satu Dengan Lembaga Yang Lain Jadi Kalau Kita Melihat Peraturan Perundang Undangan Maka Unsurnya Adalah Norma Hukum Berlaku Keluar Dan Kemudian Bersifat Umum Dalam Arti Luas Selanjutnya Ini Sudah Tadi Dijelaskan Oleh Pak Aan Norma Itu Sesuatu Yang Harus Dipatuhi Ada Norma Adat Norma Agama Norma Moral Norma Hukum Dari Ketiga Norma Ini Dapat Ditingkatkan Menjadi Norma Hukum Kemudian Kita Melihat Lagi Ini Seperti Tadi Norma Hukum Itu Ada Adreset Ada Hal Yang Diatur Dan Daya Laku Ini Bisa Umum Individual Kalau Hal Yang Diatur Bisa Abstrak Dan Konkret Dan Daya Laku Itu Ada Terus Menerus Dan Final Dan Sekali Selesai Selain Itu Juga Ada Norma Hukum Yang Tunggal Dan Berpasangan Antara Norma Primer Dan Norma Sekunder Jadi Norma Yang Primer Mengatur Tingkah Lakunya Tindakannya Tapi Norma Sekunder Dia Yang Membuat Sangsi Bidananya Ya Nah Sekarang Saya Mau Melihat Dari Segi Bahasa Indonesia Dalam Perundang-Undangan Bahasa Indonesia Dalam Perundang-Undangan Adalah Termasuk Ragam Bahasa Indonesia Yang Tunduk Pada Kaidah Bahasa Indonesia Yang Umum Dan Baku Yang Karena Sifatnya Dan Tujuannya Mengandung Ciri Yang Khas Karena Tadi Normatif Sehingga Karena Itu Berbeda Dengan Ragam Bahasa Indonesia Lainnya Bahasa Perundang-Undangan Ada Bahasa Yang Tunduk Pada Kai Bahasa Kalau Kita Menyebutkan Bahasa Perundang-Undangan Bahasa Indonesia Dalam Perundang-Undangan Karena Kalau Kita Menyebutkan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Atau Bahasa Hukum Maka Bahasa Itu Bisa Bermacam-macam Bahasa Notaris Itu Berbeda Dengan Bahasa Perundang-Undangan Kalau Bahasa Notaris Dia Akan Ngatakan Pada Hari Ini Tanggal Sekian Jam Sekian Berhadapan Dengan Saya Notaris Siapa Terus Itu Semuanya Dirumuskan Di sana Jadi Untuk Menunjukkan Siapa Notaris Itu Kemudian Dikatakan Berhadapan Dengan Saya Seorang Ibu Yang Bernama Sri Hartati Misalnya Umur Sekian Tahun Tinggal Di Jalan Ini Itu Rumusan-rumusan Dalam Satu Akte Notaris Ada Juga Bahasa Hukum Yang Dimasukkan Di Dalam Suatu Dakpaan Seorang Jaksa Atau Dalam Suatu Tuntutan Pengacara Kalau Dia Mengajukan Suatu Perkara Kepengadilan Maka Bahasanya Agak Berbeda Dia Akan Menunjuk Pasal Berapa Dan Kemudian Apa Alasannya Dan Sebagainya Sehingga Di sini Kita Mengatakan Khusus Bahasa Perundang Undangan Bahasa Perundang Undangan Adalah Bahasa Indonesia Yang Jernih Dan Baik Sehingga Terbebas Dari Ketidak Sempurnaan Ini Yang Dikatakan Bahwa Mesti Jernih Kita Kalau Merumuskan Suatu Bahasa Untuk Perundang Harus Jelas Tidak Interpretatif Jadi Hindari Ketidak Sempurnaan Maka Ini Yang Kadang-kadang Harus Dilihat Betul-betul Apakah Ini Sudah Pasti Atau Tidak Karena Kadang-kadang Kita Bisa Melihat Bahwa Satu Rumusan Dalam Kalimat Kadang-kadang Itu Bisa Multitafsir Dan Kemudian Yang Ketiga Bahasa Perundang-undang Memiliki Kejernihan Makna Ketaatan Asas Dan Kebakuan Dan Kelugasan Saklek Jadi Kita Jangan Kemudian Berandai-andai Jangan Kemudian Kita Meremuskan Yang Secara Umum Harus Taat Asas Dan Juga Lugas Kalau Kita Mengatakan Setiap Orang Ya Bilang Setiap Orang Bukan Orang-orang Indonesia Orang-orang Indonesia Belum Tentu Kemudian Dia Ada Perorangan Nah Kemudian Kita harus Setiap Orang Berarti Satu Persatu Orang Itu Dan Juga Kalau Kita Mengatakan Harus Itu Dikenakan Pidana Maka Kita Harus Mengatakan Dipidana Dengan Sekian Tahun Penjara Dan Denda Sekian Rupiah Gak Boleh Kemudian Kita Merupukan Dalam Suatu Ketentuan Itu Membingungkan Seseorang Ini Maksudnya Apa Gitu Kan Nah Jadi Ini Yang Harus Dilihat Bahwa Dia Seperti Bahasa Indonesia Tunduk Pada Bahasa Indonesia Tapi Mempunyai Ciri Yang Berbeda Dengan Yang Lainnya Ya Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Ada Juga Bahasa Dalam Bidang Perjanjian Ya Perjanjian Itu kan Ada Dua Belah Pihak Ya kan Nah Maka Ada Rumusan Rumusan Yang Tertuk Kalau Bahasa Perundang Kita Akan Melihat Nanti Bagaimana Selanjutnya Ya Nah Menurut Hans Scaleson Suatu Norma Itu Adalah Sesuatu Yang Unimpersonal Dan Anonymous Common Jadi Dia Adalah Perintah Yang Tidak Personal Dan Anonim Ya Dia Tidak Menyatakan Siapa Itu Orangnya Dan Dia Tidak Tau Siapa Orangnya Tidak Pakai Nama Nah Ini Hal-hal Yang Perlu Kita Rumuskan Di Dalam Suatu Peraturan Undang-undangan Setiap Calon Presiden Wajib Mengembukakan Visi Misi Yang Diajuan Ke KPU Berarti Siapapun Ya Siapapun Yang Mau Calon Presiden Kita Tidak Tau Namanya Siapa Ya Jadi Kemudian Kita Bisa Melihat Oh Itu Berarti Buat Siapa Saja Ya Jadi Satu Perintah Taduai Untuk Orang-orang Yang Tidak Disebutkan Namanya Dan Tidak Secara Personal Nah Ini hal-hal Seperti ini Yang Kadang-kadang Sebetulnya Kalau kita Melihat Kadang-kadang Yang Hal Seperti ini Yang ada Masuk Di dalam Peraturan-peraturan Yang Lebih tinggi Ya Kalau kita Melihat Dalam Undang-Undang Dasar Dalam TAP MPR Sifatnya Masih Umum Ya Dan Tidak Konkret Tidak Menyebutkan Perlakunya Dan Tidak Menyebutkan Namanya Siapa Walaupun Ada Beberapa Dimana Dalam TAP MPR Juga Ada Rumusan Yang Tidak Tepat Tapi Dalam TAP MPR Misalnya Kalau Anda Melihat Pada TAP 1998 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Hipotisme Disana Menyebutkan Namanya Pak Hartor Kemudian Segala Kroni-kroninya Semua Pejabat Kroni-kroninya Dan keluarga Termasuk Presiden Soeharto Nah Perlu Diperiksa Karena Dianggap Kalau nanti Korupsi Atau Kolusi Tapi Sesuai Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Kalau Asasi Manusia Tidak Boleh Menyebutkan Seperti Itu Ada Pasal-pasal Dimana Dimana Tidak Personal Dan Anonim Tapi Dalam Beberapa Peraturan Di tingkat Atas Kemudian Kadang-kadang Personal Ya Mungkin Pada Waktu Pembentukannya Itu Terpengaruh Oleh Keadaan Pada Waktu Itu Situasi Itu Karena Mahasiswa Masih Berkumpul Di MPR Gerung MPR Kemudian Ini Harus Di Diperiksa Dan Sebagainya Jadi Kalau Anda Melihat TAP 1198 Itu Terlihat Di Sana Bahwa Rumusan Di Sana Itu Seperti Rumusan Dalam Undang-Undang Bukan Dalam TAP MPR Karena TAP MPR Sebagai Satu Stad Grund Geset Maka Dia harus Mengatur Secara Umum 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 Belum Menyebut Bidani Dan Kemudian Belum Ada Sanksi Bidananya Di Sana Sedangkan Kalau Kita Melihat Pada Peraturan Perundang-Undangan Maka Dia Merupakan Peraturan Yang Sudah Dapat Dilekati Oleh Sanksi Bidana Kemudian Kita Bisa Melihat Di Sini Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kalimat Dalam Perundang-Undangan Berisi Norma Yang Umum Dan Abstrak Yang Merupakan Kalimat Yang Normatif Tidak Deskriptif Atau Deklaratif Dan Dalam Tata Bahasa Indonesia Yang Baku Dan Kalimat Normatif Biasa Disebut Dengan Imperatif Yang Kalau Kita Setiap Orang Wajib Kadang-kadang Dalam Norma Peraturan Perundang-Undangan Itu Tidak Tidak Perlu Dikatakan Harus Atau Wajib Tapi Kemudian Itu Merupakan Suatu Norma Yang Harus Seperti Itu Begitu Misalnya Pasal 6 Undang-Undang Dasar Yang Lama Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Kalau Undang-Undang Dasar Yang Sekarang Kalau Disini Dikatakan Yang Pasal Kalau Yang Undang-Undang Dasar Yang Sekarang Atau Yang Dulu Dan Sekarang Tidak Berubah Disini Dikatakan Presiden Republik Pasal 4 T1 Presiden Indonesia Memegang Kekuasan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Dan Dan Kemudian E2 Dalam Lakukan Kewajibannya Presiden Dibantu Oleh Satu Orang Wakil Presiden Ini Tidak Perlu Dikatakan Wajib Atau Harus Tapi Presiden Indonesia Itu Wakilnya Satu Tidak Dua Presiden Indonesia Memegang Kekuasan Pemerintahan Berarti Segala Sesuatu Dalam Bidang Pemerintahan Itu Adalah Kewanan Presiden Tapi Ada Batasannya Yaitu Menurut Undang-Undang Dasar Nah Jadi Kalimatnya Sebetulnya Ini Merupakan Suatu Perintah Suatu Keharusan Tapi Tidak Dirumuskan Dengan Kata Wajib Atau Kata Harus Jadi Kalau Kita Seperti Ini Maka Kadang-kadang Orang Mengatakan Kok Ini Tidak Ada Kata Dilarang Tidak Perlu Tapi Dengan Rumusan Seperti Itu Dalam Kegiatannya Presiden Dibantu Oleh Satu Orang Wakil Presiden Berarti Jelas Hanya Boleh Satu Wakil Presiden Tidak Boleh Lebih Dari Satu Dan Kemudian Dikatakan Disini Boleh Enggak Presiden Tidak Punya Wakil Presiden Pada Dasarnya Kalau Kita Menurut Rumusan Ini Presiden Itu Wajib Ada Wakil Presiden Walaupun Kita Pernah Dalam Waktu Yang Singkat Kita Gak Ada Wakil Presiden Jadi Kita Bisa Dari Sini Bahwa Dalam Kalimat Yang Peku Normatif Mungkin Tidak Terlihat Ada Kata Larangan Atau Kewajiban Tapi Dia Bersifat Imperatif Akan Tetapi Karena Tidak Semua Perintah Adalah Norma Yang Berlaku Maka Untuk Menunjukkan Bahwa Kalimat Itu Mengandung Norma Maka Disebut Kalimat Normatif Dan Tidak Imperatif Karena Kalau kita Melihat dalam Bahasa Indonesia Yang Baku Maka Imperatif Itu Pasti Perintah Ada Perintah Kalau Perintah Ada Wajib Atau Kemudian Tidak Boleh Larangan Sedangkan Kalau kita Lihat pada Pasal 4 S1 Dan Pasal 2 Tadi Maka Maka Tidak Imperatif Tidak Harus Punya Satu Wakil Presiden Tapi Setiap Presiden Indonesia Dibantu Oleh Seorang Wakil Presiden Itu Imperatif Tapi Rumusannya Tidak Imperatif Nah Hal Seperti Inilah Yang Kemudian Kalau Kita Melihat Karena Apa Karena Kalau Kita Ini Dilarang Dan Ini Wajib Biasanya Kemudian Konnotasinya Kita Akan Kemudian Melihat Ada Sansi Pidananya Atau Sansi Administratif Atau Tidak Nah Hal-hal Itu Yang Perlu Kita Lihat Nah Kemudian Bagaimana Kita Melihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran 2 Disini Dikatakan Bahasa Peraturan Perundang-Undang Pada Dasarnya Tunduk Pada Kaedah Bahasa Indonesia Baik Pembentukan Kata Penyusunan Kalimat Teknik Penulisan Maupun Pengejaannya Itu harus Tunduk Pada Kehidupan Bahasa Indonesia Namun Bahasa Perundang-Undangan Mempunyai Corak Tersendiri Yang Berjadikan Kejernihan Makna Atau Kejelasan Pengertian Ada Kelugasan Kebakuan Keserasian Dan Ketaatan Asas Sesuai Dengan Kebutuhan Hukum Baik Dalam Perumusan Maupun Cara Penulisan Jadi Kalau Anda Melihat Di dalam Suatu Undang-Undang Dalam Format Format Yang Asli Format Yang Asli Maka Anda Tidak Boleh Kemudian Membuat Penggalan-penggalan Yang Tidak Sesuai Dengan Penggalan Sesuai Tata Bahasa Indonesia Misalnya Kemudian Anda Menyebutkan Bahwa Bahasa Peraturan Perundang Adalah Pada Dasarnya Tunduk Pada Kaidah Bahasa Indonesia Tapi Pada Akhir Halaman Kertas Itu Tidak Cukup Kalau Anda Mengatakan Kaidah Bahasa Indonesia Tapi Kemudian Anda Memunggal Bahwa Peraturan Perundang Pada Dasarnya Tunduk Pada KI Strip Dah Hanya Di Bawah Itu Tidak Boleh Kaidah Satu Satu Kata Jadi Tidak Boleh Dipenggal Di Sana Jadi Kita Bisa Melihat Kalau kita Memenggal Itu Harus Penggalan Itu Tepat Atau Tidak Misalnya Penyusunan Kalau Penyusunan Kita Penggal Kita Tidak Boleh Memenggal Kemudian Apa Penyusunan Tidak Boleh Kata Dasarnya Adalah Susun Maka Kita Boleh Memenggal Di Sana Penyusun Strip An Jadi Karena Penyusun Itu Sudah Ada Artinya Tapi Kalau Penyuk Kita Kita Mengingatkan Oh Itu Penyuk Yang Berkeliaran Di Laut Begitu Tidak Bisa Jadi Teknik Pembutukan Kaedah Bahasa Musuh Harus Dilihat Betul Betul Di Sini Jadi Memang Sebetulnya Kelihatannya Mudah Tapi Kalau Kita Melihat Dalam Bahasa Peraturan Perundangan Yang Asli Biasanya Mereka Melihat Persis Seperti Itu Tapi Kadang Kadang Misalnya Berelasi Misalnya Berelasi Itu Anda Pakai R2 Atau Enggak Kan Kata Dasarnya Relasi Kalau Anda Pakai Kata Ber 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 Berarti R-nya Persis Dua Kan Gak Boleh Dengan R Yang Satu Nah Seperti Ini Yang Perlu Kita Lihat Nah Kalau Kita Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Montesquieu Yang Kemudian Dilihat Dikutip Lagi Oleh CK Allen Dia Merebuskan Seperti Ini Gaya Bahasa Hendaknya Selain Ringkas Juga Sederhana Nah Karena Kalau kita Sudah Ringkas Itu Lebih Jelas Bahwa Kemudian Mudah Dimengerti Ya Kan Kalau Kita Mempunyai Suatu Pasal Yang Sangat Panjang Dan Pasal Itu Sebetulnya Terdi Atas Beberapa Hal Misalnya Hal-hal Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perkawinan Ini Menyangkut Misalnya Tata Cara Pernikahan Bagaimana Pendaftaran Perkawinan Bagaimana Pencegahan Perkawinan Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Bagaimana Pembatalan Perkawinan Bagaimana Anak Dalam Perkawinan Dan Sebagainya Begitu Kalau Itu Hanya Satu Kata-kata Yang Singkat Saja Satu Kata Satu Kata Maka Kita Bisa Merumuskan Semuanya Dalam Satu Pasal Itu Dengan Koma 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 Tapi Kalau Yang Kita Rumuskan Itu Dalam Satu Frase Satu Frase Dengan Koma Kadang-kadang Frase Itu Bisa Tiga Kalimat Tiga Kata Empat Kata Lima Kata Maka Lebih Baik Kita Tidak Merumuskan Dalam Satu Pasal Utuh Tetapi Pakailah Ayat Ayat Dalam Pasal Yang Dimaksudkan Pasal Ini Adalah ABCD Jadi Lebih Mudah Orang Melihat Bahwa Berarti Ini Bisa Satu Persatu Terkait Itu Kemudian Yang Kedua Istilah Yang Dipilih Sedapat Dapatnya Bersifat Mutlak Dan Tidak Relatif Dengan Maksud Agar Meninggalkan Sesedikit Mungkin Timbulnya Perbedaan Pendapat Secara Individual Kita Bisa Nanti Dalam Contoh Contoh Dimana Kita Harus Merumuskan Yang Ini Yang Dimaksud Kalau Tidak Nanti Kita Akan Multitafsir Kemudian Hendaknya Membatasi Diri Pada Yang Real Dan Aktual Serta Menghindarkan Diri Dari Kiasan Atau Dugaan Membatasan Diri Yang Real Itu Berarti Apa Yang Sebelumnya Kita Lihat Dalam Kenyataan Dalam Fakta Pada Waktu Kita Sampai Sekarang Mungkin Belum Kita Merumuskan KUHP KUHP Itu Kemudian Terhadap Delik Atau Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Hal-hal yang Bersifat paranormal Kalau Kita Melihat Memerumuskan Bahwa Setiap Orang Yang Terkena Santet Misalnya Santet Itu Seperti Apa Santet Itu Bisa Dibayangkan Seseorang Tetapi Apakah Dia Bisa Secara Nyata Terlihat Atau Tidak Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Sudah Agak Lama Pada Waktu DPR Akan Membahas Rancangan KUHP Bidana Ini Kemudian Disana Datang Profesor Romley Dimana Profesor Atau Siapa Namanya Jadi Bukan Profesor Romley Profesor Yang Ahli Dalam Bidang Dia Orang Banten Dia Tahu Tentang Santet Kemudian Dia Mengatakan Santet Itu Bisa Real Bisa Aktual Tapi Kemudian Anggota DPR Mengatakan Apakah Betul Bisa Dibuktikan Profesor Ini Mengatakan Bisa Saya Buktikan Apakah Bapak Ibu Mau Saya Buktikan Anggota DPR Nggak Berani Di sini Kita Bisa Melihat Bahwa Dalam Pidak Tertentu Ini Harus Jelas Bahwa Apakah Kemudian Tindakannya Atau Orang Yang Dianggap Diduga Untuk Melaksanakan Itu Saya Lupa Namanya Profesor Nanti Saya Sebutkan Kalau Masih Ingat Tapi Dia Dari Visip UI Dan Dia Memang Dari Bandan Jadi Kita Jangan Kemudian Membuat Suatu Rumusan Dimana Kita Nggak Bisa Melaksanakannya Karena Kita Tidak Bisa Apa Buktinya Bahwa Dia Itu Meninggal Karena Disantet Jadi Kita Bisa Melihat Disini Hal-hal Yang Real Itu Kita Harus Jelas Jangan Kemudian Berandean Jangan Kemudian Melihat Bahwa Rumusan Rumusannya Seperti Seorang Paranormal Yang Kemudian Orang Lain Tidak Bisa Menduganya Atau Tidak Mengatakan Bahwa Ini Yang Benar Hendaknya Tidak Halus Sehingga Memerlukan Ketajaman Pikiran Pembacanya Karena Rakyat Banyak Yang Mempunyai Tingkat Pemahaman Yang Sedang Sedang Saja Dan Hendaknya Tidak Untuk Latihan Logika Melainkan Untuk Pemikiran Sederhana Yang Ada Pada Rata-rata Manusia Sebetulnya Ini Yang Bahasa-bahasa Hukum Ini Yang Kemudian Sekalang Ini Sebetulnya Muncul Dalam Era Pandemi Ini Dimana Kita Langsung Mengambil Bahasa-bahasa Asli Yang Kemudian Orang Tidak Tau Kita Bisa Melihat Bahwa Rakyat Indonesia Ini Yang Berpendidikan Tinggi Itu Tidak Banyak Lebih Banyak Orang-orang Yang Tidak Pernah Berbahasa Indonesia Dengan Baik Dia Berbahasa Indonesia Tapi Tata Bahasa Indonesia Tidak Baik Tapi Banyak Juga Yang Mereka Tidak Berpendidikan Dimana Dia Bisa Mengetahui Itu Misalnya Kalau Kita Melihat Seseorang Tidak Boleh Pakai Setiap Orang Wajib Pakai Masker Masker Itu Orang Tahu Penutup Muka Tapi Kalau Kemudian Harus Melakukan Social Distancing Itu Enggak Semua Orang Tahu Maknanya Apa Gitu Harusnya Dalam Peraturan Harus Dikatakan Harus Membatasi Jarak Atau Membatasi Atau Berjarak Jadi Ini Hal-hal Yang Sebetulnya Kalau Kita Melihat Ada Yang Kemudian Dirmuskan Di Peraturan Peraturan Kemudian Orang Tidak Bisa Memahami Itu Membatasi Jarak Itu Apa Jadi Kadang-kadang Membatasi Jarak Itu Bahasa Indonesia Tapi Maksudnya Apa Membatasi Jarak Itu Kalau Saya Berdekatan Dengan Orang Kemudian Saya Berikan Satu Papan Di Antara Saya Itu Membatasi Jarak Tapi Maksudnya Kita Bisa Maksudnya Dari Satu Orang Dengan Orang Lainnya Harus Ada Jarak Dua Meter Misalnya Jadi Jaraknya Dua Meter Kalau Sebelahan Tapi Dibatasi Oleh Kayu Dibatasi Oleh Tire Itu Bukan Pematasan Ini Yang Dimaksud Seperti Itu Jadi Kita Bisa Di Sini Kalau Kita Melihat Bahasa Perundangan Yang Tepat Adalah Harus Kemudian Dapat Dimengerti Oleh Banyak Pihak Kemudian Di Istri Dikatakan Hendaknya Tidak Merancukan Yang Merancukan Yang Pokok Dengan Yang Pengecualian Pembatasan Atau Pengubahan Kecuali Apa Dianggap Perlu Jadi Kalau Kita Melihat Seperti Ini Maka Misalnya Kalau Kita Membuat Suatu Undang-undang Pajak Maka Setiap Orang Wajib Membiar Pajak Kecuali Mereka Yang Berasal Dari Sumatera Berasal Dari Jawa Berasal Dari Papua Berasal Dari Kalimantar Berasal Dari Sulawesi Nah Kalau Itu Jadi Yang Dikecualikan Mana Jadi Yang Diperlukan Itu Yang Umum Atau Yang Pengecualian Ini Nah Ini Hal-hal Seperti Ini Yang Pokok Mestinya Dikatakan Bahwa Setiap Orang Harus Bayar Pajak Selah Organis Wajib Bayar Pajak Kecuali Mereka Yang Masih Di bawah Umur Nah Di bawah Umurnya Kan Kemudian Jelas Oh Di bawah Umur Itu Kalau Untuk Undang-Undang Itu 18 Tahun Walaupun Untuk Undang-Undang Indonesia Batas Usia Ini Berbeda-beda Untuk Mempunyai KTP Itu 17 Tahun Untuk Menikah Sekarang Dengan Putusan MK Laki-laki Dan Perempuan 19 Tahun Tapi Membuat Perjanjian Nah Biasanya 21 Tahun Kecuali Kalau Dia Sudah Punya Suami Hal-hal Seperti Ini Kemudian Kita Memilih Juga Pemilih Itu Kan Kalau Kita Sudah Punya KTP Presiden 17 Tahun Nah Ini Hal-hal Ini Yang Memang Apa Ada Suatu Hal Yang Setiap Undang-Undang Berbeda Sehingga Kalau Kita Sudah Mengatakan Usia Dewasa Usia Dewasa Itu Menurut Undang Yang Mana Nah Ini Yang Kadang-kadang Dalam Setiap Undang-Undang Kemudian Dirumuskan Yang Dimaksud Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Ini Adalah Kita Tidak Mempunyai Suatu Undang-Undang Yang Mengatur Secara Ketentuan Umum Yang Sama Kita Setiap Undang-Undang Itu Bisa Mengatur Sendiri Dan Kemudian Kadang-kadang Kalau kita Melihat Usia Dewasa Maka Dengan Undang-Undang Perkahwinan Dan Undang-Undang Pemilu Itu Berbeda Undang-Undang Tentang Kependudukan Berbeda Juga Usianya Nah Ini Yang Perlu Kemudian Kita Lihat Setiap Kali Apakah Yang Dimaksud Usia Dewasa Sesuai Dengan Undang Tersebut Hendaknya Tidak Memancing Perlibatan Atau Perbantahan Adalah Berbahaya Membidikan Alasan-alasan Yang Terlalu Rinci Karena Hal ini Dapat Membuka Pintu Pertentangan Nah Di Sini Kita Bisa Bihat Bahwa Kadang-kadang Kita Meruskan Secara Rinci Tapi Kemudian Itu Nggak Ada Kemudian Misalnya Kalau Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Yang Lama Proses Pembentukan Peraturan Undang-Undang Itu Dimulai Dari Perencanaan Kemudian Teknik Penyusunan Kemudian Perencanaan Pembahasan Di sana Ada Perencanaan Ada Teknik Penyusunan Kemudian Ada Perencanaan Dan Perencanaan Jelas Itu Prolegnas Tapi Permusan Dan Teknik Penyusunan Itu Bedanya Dimana Kalau Kita Memuliskan Maka Kita Selalu Sesuai Dengan Teknik Penyusunan Judul Harus Grup Kapital Semua Frasa Dengan Rahmat Ketunan Rahmat Yang Mahesah Kemudian Ada Pejabat Pembentuk Kemudian Considerance Menimbang Dasar Pemingkat Kemudian Diktum Di sana Itu Jelas Tapi Kita Bisa Melihat Bahwa Dalam Undang-Undang Itu Teknik Penyusunannya Diumuskan Perumusannya Pembahasan Kemudian Di sana Ada Pengundangan Tapi Penetapan Yang Tidak Ada Kita Bisa Melihat Pengesahan Dan Pengesahan Itu Hanya Satu Undang-Undang Undang-Undang Saja Yang Disahkan Kalau dulu Sebelum Undang-Undang 10 Maka Yang Disahkan Adalah Undang-Undang Dan Peraturan Daerah Baik Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kapten Dan Kota Karena Apa Dalam Peraturan Daerah Itu Dibentuk Dua Lembaga Pemerintahan Kepala Daerah Dan DPRD Seperti Undang-Undang Dibentuk oleh DPR Dan Presiden Sedangkan Peraturan Yang Lainnya Perpu PP Perpres Peraturan Menteri Semuanya Itu Ditetapkan Karena Yang Membentuk Adalah Satu Lembaga Ya Nah Tapi Dengan Undang-Undang 12 Maka Pengesahan Itu Hanya Untuk Undang-Undang Yang Lainnya Kemudian Perletapan Perda Pun Sekarang Ditetapkan Ya Nah Kemudian Di atas Segalanya Hendaknya Betul-betul Dipertimbangkan Apakah Mengandung Manfaat Praktis Hendaknya Tidak Menggoyakan Dasar-dasar Nalar Dan Keadilan Serta Kewajaran Yang Alami Karena Peraturan Yang Lemah Tidak Diperlukan Dan Yang Tidak Adil Akan Menyebabkan Seluruh Sistem Peraturan Dalam Reputasi Yang Jelek Dan Karena Itu Mengguncangkan Kewibawaan Negara Nah Jadi Pesan Ini Jelas Kalau Kita Melihat Suatu Peraturan Undang-Undangan Harusnya Rumusan Kalimat-kalimatnya Itu Jelas Dan Tidak Kemudian Berbeda Pendapat Saya Kadang-kadang Selalu Menjelaskan Misalnya Begini Ada Satu Kata Yang Kadang-kadang Kata Itu Dimaknai Oleh Setiap Daerah Kita Berbeda Kita Mengetahui Bahwa Indonesia Punya Ragam Bahasa Daerah Dan Setiap Ragam Bahasa Daerah Itu Sebetulnya Kemudian Tidak Cocok Antara Daerah Satu Dengan Daerah Yang Lain Gitu Ya Nah Misalnya Kita Bisa Setiap Orang Dilarang Mencuri Pisang Di Apa Di Pekarangan Orang Lain Gitu Kalau kita Mengatakan Pisang Itu Semua orang Menyebutnya Dengan Pisang Tapi Kalau kita Menghubungkan Setiap Orang Tidak Dapat Atau Tidak Boleh Dilarang Mencuri Gedang Maka Kita Bisa Melihat Gedang Itu Maksudnya Bisa Bermacam Macam Kalau Orang Jawa Gedang Itu Adalah Pisang Tapi Kalau Kita Mengatakan Pada Orang Sunda Gedang Itu Adalah Papaya Nah Jadi Kita Lihat Bahasa Yang Baku Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Hal Yang Perlu Kita Lihat Apakah Kemudian Kita Mengatakan Setiap Orang Wajib Membayar Pajak Boleh Enggak Kita Menyebutkan Dalam Undang Pajak Itu Setiap Orang Dapat Membayar Pajak Pajak Itu Suatu Keharusan Bagi Setiap Warga Negara Kalau Dia Mempunyai Kriteria Atau Punya Penghasilan Dimana Dia Mencukupi Batas Dari Pajak Itu Kalau Kita Menyebutkan Setiap Orang Dapat Membayar Pajak Maka Pasti Pajak Indonesia Itu Tidak Akan Masuk Karena Orang Akan Mengatakan Saya Tidak Dapat Karena Saya Belum Mencapai 50 juta Rupiah Satu Tahun Misalnya Yang Satu Lagi Menyatakan Saya Gaji Saya Memang Lebih Dari 50 juta Tapi Anak Saya Lima Jadi Di sini Kita Tidak Bisa Maka Di sana Harus Dikatakan Setiap Orang Wajib Bukan Kata Dapat Karena Kalau Kata Dapat Itu Bisa Dikatakan Kalau Saya Mau Saya Hal Seperti Ini Yang Kemudian Harus Kita Lihat Betul Betul Kalau Kita Menyat Dari Penjelasan Penjelasan Yang Diajukan Oleh Montesquieu Ini Maka Kita Harus Melihat Pada Satu Hal Dimana Kita Melihat Bahwa Jangan Sampai Kita Membuat Suatu Rumusan Kemudian Ini Dipermaslakan Banyak Pihak Untuk Undang 12 2011 Sendiri Dia Merumuskan Bahwa Ciri-ciri Bahasa Dalam Perundang-undangan Ini Dinyatakan Sebagai Yang bersifat Lugas Dan Pasti Untuk Menjadi Kesamaan Arti Atau Kerancuan Nah Disini Misalnya Kita Membuat Suatu Aturan Dimana Kita Mewajibkan Seseorang Untuk Apa Untuk Datang Ke Suatu Tempat Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Atau Kita Mau Membayar Pajak Atau Membayar Apa Rekening Listrik Maka Kita Harus Mengatakan Bahwa Setiap Orang Atau Setiap Orang Yang Mempunyai Listrik Itu Rumusannya Harus Mengatakan Bahwa Dia Wajib Membayar Pajak Antara Tanggal Satu Sampai Tanggal Lima Setiap Bulan Jadi Kesempatan Membayar Listrik Itu Adalah Tanggal Satu Sampai Tanggal Lima Belas Jangan Dirumuskan Bahwa Mereka Harus Bayar Pajak Di Awal Bulan Awal Bulan Itu Tidak Jelas Awal Bulannya Seorang Yang Bekerja Di Perusahaan Swasta Awal Bulannya Itu 25 Atau 26 Bulan Sebelumnya Dia Karena Dia Dapat Gaji Tapi Ada Yang Mengatakan Awal Bulan Itu Tanggal Satu Karena Pasti Dimulai Awal Bulan Itu Tapi Ada Orang Yang Mengatakan Awal Bulan Itu Kalau Saya Sudah Dapat Gaji Maka Disini Harus Dikatakan Lugas Dan Pasti Jadi Harus Dikatakan Pada Tanggal Sekian Setiap Bulan Berarti Setiap Bulan Tanggal Tertentu Tanggal Satu Sampai Tanggal 15 Kemudian Juga Bercura Hemat Hanya Kata Yang Dipunukan Yang Dipakai Jadi Kita Bisa Melihat Disini Apakah Kata Itu Dipakai Dan Kalau Kita Bisa Melihat Kata Kata Ini Harus Kita Lihat Bahwa Itu Dirumuskan Terus Menerus Di Dalam Rumusan Itu Kalau Kita Melihat Disini Juga Kita Bisa Melihat Kata-kata Ini Kalau Kita Melihat Kadang-kadang Perlu Dijelaskan Perkawinan Yang Dimaksud Perkawinan Adalah Hubungan Antara Pria Dan Wanita Pasal Satu Ayat Satu Pasal Satu Angka Satu Undang-undang Perkawinan Itu Menjelaskan Itu Perkawinan Itu Apa Kalau Kita Kemudian Setiap Kali Setiap Pasal Perkawinan Itu Perkawinan Adalah Hubungan Antara Pria Wanita Dan Seterusnya Nanti Pengertian Kita Pasal Pasal Undang-undang Itu Menjadi Hilang Karena Kita Berapa Kali Kemudian Harus Melihat Definisi Harus Kita Cantumkan Di Depan Dan Kemudian Bisa Harus Kita Pergunakan Setiap Kali Di Dalam Kalimat Kan Mat Itu Dan Juga Kita Harus Melihat Objektif Dan Menekatkan Rasa Subjektif Tidak Emosional Mengungkapkan Tujuan Dan Maksudnya Kemudian Membakukan Makna Kata Ungkapan Atau Istilah Yang Digunakan Secara Kadang-kadang Dalam Bahasa Indonesia Ini Ada Suatu Penghalusan Di mana Kok Pakai Kata Ini Rasanya Didengar Di kuping Itu Enggak Enggak Enak Begitu Jadi Diganti Saja Begitu Tapi Begitu Diganti Kita Kadang-kadang Menjadi Bingung Begitu Kita Melihat Dalam Undang-undang Ya Hal ini Memang Kadang-kadang Perlu Dipertimbangan Kembali Oleh Karena Apa Oleh Karena Dalam Keseharian Harian Itu Makna Kata Itu Bisa Berubah Tetapi Tidak Semua Orang Tahu Makna Itu Dan Kadang-kadang Mungkin Makna Yang Betul Yang Terumuskan Yang Diketahui Oleh Banyak Pihak Itu Mungkin Dalam Satu Secara Moral Keliatannya Orang Mata Aduh Kok Rasanya Begitu Kok Enggak Enak Begitu Tapi Itu Diketahui Oleh Banyak Orang Nah Misalnya Kalau Di Dalam KUH Bidana Kita Yang Lama Yang Lama Maksudnya Yang Baru Akan Diubah Ini Disana Disebutkan Antara Pelacur Mucikari Atau Germo Begitu Ini Rumusan Yang Orang Semua Tau Tapi Ada Desakan Dari Baca Pihak Kemudian Orang Mengatakan Kok Disebutnya Pelacur Kenapa Enggak Diubah Saja Diubah Mula-mula Diubah Dengan BTS Wanita Tuna Susila Nah Apa Maknanya Ini Tuna Susila Itu Berarti Seorang Wanita Seorang Perempuan Yang Tidak Bersusila Apa Maknanya Apa Kalau Seseorang Pakai Rock Mini Itu WTS Begitu Ini Kan Gak Jelas Apakah Seseorang Yang Kemudian Selalu Kemudian Setiap Orang Ada Orang Lewat Begitu Kemudian Dia Senyum Menarik Orang Laki-laki Apakah Itu Seseorang Tuna Susila Tapi Ini Berubah Kembali Dan Kemudian Diubah Dengan Pekerja Seks Komersial Nah Kita Bisa Melihat Di Sini Kalau Dia Pekerja Maka Justru Tidak Boleh Dilarang Karena Pekerja Itu Masuk Dalam Undang Ketanah Kerjaan Begitu Ini hal Seperti Ini Yang Sebenarnya Kita Harus Mihat Ini Benar Enggak Sih Begitu Oleh Karena Kalau Tidak Seperti Itu Maka Kemudian Orang Akan Memberikan Suatu Penafsiran Yang Berbeda-beda Apalagi Kalau Di Dalam Definisi Itu Tidak Masuk Dan Definisi Pun Masuk Kadang-kadang Orang Bisa Menafsukan Yang Lain Kemudian Disini Juga Dikatakan Misalnya Ada Frase-frase Yang Perlu Disatukan Isinya Atau Artinya Kita Bisa Menyebutkan Dengan Apa Upah Pekerja Minimum Tapi Kita Juga Bisa Mengatakan Gaji Pegawai Terendah Begitu Atau Juga Kita Bisa Mengatakan Bahwa Honor Buruh Yang Paling Kecil Terendah Ini Kalau Dalam Satu Undang-Undang Maka Pakailah Satu Kata Satu Frase Dan Dipakai Seluruhnya Kedalam Pasal-pasal Selanjutnya Sehingga Kalau Kita Melihat Ini Oh Kalau Kita Upah Minimum Pekerja Berarti Ini Semuanya Jadi Kemudian Saya Kan Pegawai Kamu Kan Pekerja Kamu Kan Buruh Tidak Jadi Kemudian Satu Frase Itu Harus Berlaku Untuk Semuanya Juga Kalau Kemudian Kita Menyebutkan Dengan Dan Lain-lainnya Atau Dan Sebagainya Mana Yang Dan Lain-lainnya Lebih Luas Dan Dan Lain-lainnya Atau Dan Sebagainya Kalau Kita Menyatakan Setiap Orang Dilarang Mengambil Pasir Kerikil Batu Dan Sebagainya Di Aluran Sungai Ini Di Aliran Sungai Ini Maka Yang Kita Tidak Boleh Mengambil Yang Kita Dilarang Mengambil Adalah Pasir Kerikil Dan Batu Karena Itu Adalah Yang Sebagai Pasir Dan Sebagai Batu Atau Sebagai Kerikil Itu Satu Jenis Begitu Tapi Kalau Kita Menyatakan Setiap Orang Dilarang Mengambil Pasir Batu Kerikil Dan Lain-lainnya Maka Apapun Yang Ada Dalam Aliran Sungai Itu Tidak Boleh Kita Ambil Nah Jadi Kalau Kita Dan Sebagainya Itu Artinya Yang Sebagai Pasir Yang Sebagai Kerikil Dan Sebagai Batu Itu Dan Ini Kita Bisa Melihat Ada Hal Yang Memang Kadang-kadang Satu Pasal-pasal Itu Ngatakan Dan Lain-lainnya Sehingga Orang Kemudian Menafsikan Ini Termasuk Di Situ Ini Termasuk Karena Ini Dan Lain-lainnya Dan Lain-lainnya Berarti Apapun Juga Yang Dianggap Oleh Seseorang Itu Masuk Tapi Dan Lain Sebagainya Maka Yang Sebagai Itu Tapi Kadang-kadang Juga Ada yang Menanggap Rumusan Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Dan Lain Sebagainya Berarti Apa Maka Rumusan Seperti Ini Harus Kita Teliti Betul-betul Dan Ada Kata-kata Yang Penulisannya Bersifat Makna Tunggal Ini Memang Kadang-kadang Untuk Bahasa Indonesia Agak Agak Sulit Berapa Pihak Kadang-kadang Selalu Mengatakan Setiap Setiap Pelanggaran Berarti Semua itu Pelanggaran Pelanggaran Jadi Jangan Menyebutkan Dengan Pelanggaran Pelanggaran Lebih baik Mengatakan Setiap Pelanggaran Karena Di Indonesia Ini Memang Kita Tidak Seperti Bahasa Asing Misalnya Kalau Kita Mengatakan Satu Buku Itu Kita Hanya Menyebutkan Book Saja Tapi Kalau Buku Lebih Dari Satu Kita Memang 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 S Belakangnya Books Berarti Banyak Kalau Di Indonesia Tidak Kita Menyebutkan Pelanggaran Kadang-kadang Menyebutkan Pelanggaran Pelanggaran Berarti Kalau Pelanggaran Itu Satu Tunggal Pelanggaran Pelanggaran Itu Jaman Kalau Ini Dikatakan Harus Dibentuk Dirumuskan Dalam Bentuk Tunggal Jadi Di sini Harusnya Kita Menyebutkan Dengan Pelanggaran Saja Setiap Untuk Membedakan Bahwa Ini Hanya Satu Atau Banyak Maka Kita Menyebutkan Setiap Pelanggaran Setiap Pelanggaran Itu Berarti Apapun Pelanggarannya Jadi Setiap Pelanggaran Itu Bukan Hanya Satu Pelanggaran Tapi Bisa Banyak Jadi Kita Bisa Di Sini Ini Yang Huruf C Ini Kadadang Yang Agak Sulit Untuk Diterapkan Dalam Pembentukan Peraturan Undang-undangan Karena Saya Melihat Masih Banyak Peraturan Peraturan Yang Kemudian Merumuskan Itu Setara Dua Jamat Tapi Kemudian Dua Disebutkan Pelanggaran Pelanggaran Kejahatan Kejahatan Ini Yang Perlu Diperbaiki Dan Kemudian Kalau Kita Melihat Pada Di sini Tidak Ada Bagaimana Kalau Kita Melihat Ada Bahasa-bahasa Asing Yang Kemudian Belum Terbiasa Untuk Kita Pakai Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Indonesia Ini Kadang-kadang Kalau kita Melihat Kamus Bahasa Indonesia Kadang-kadang Dalam Kamus Bahasa Yang Tahun Sekian Ini Rumusan Ini Masuk Tapi Kemudian Dalam Tahun Ini Itu Menjadi Hilang Jadi Ganti Baru Lagi Dan Sebagainya Juga Misalnya Kata Orang Tua Atau Lansia Manula Itu Kadang-kadang Pemakaiannya Dalam Satu Peraturan Dengan Peraturan Lain Bisa Berbeda Pakailah Bahasa Yang Baku Yang Kemudian Yang Ada Kamus Kamus Bahasa Indonesia Walaupun Kita Bisa Melihat Setiap Edisi Mungkin Ada Perbedaan Atau Penggantian Rumusan Itu Kemudian Kalau Ada Islah Asing Misalnya Kemudian Ada Satu Kata Joint Venture Misalnya Maka Kita Merumuskan Lebih Dahulu Bahasa Asing Lebih Dahulu Kita Mengatakan Usaha Patungan Dalam Kurung Joint Venture Karena Kalau Kita Melihat Usaha Patungan Itu Bisa Dimana Berbeda Oleh Banyak Pihak Orang Yang Mengetahui Dari Segi Ekonomi Dia Akan Mengatakan Usaha Patungan Itu Berarti Usaha Yang Dibangun Bersama Sama Tidak Sendiri Tapi Dengan Orang Lain Tapi Mungkin Juga Orang Bisa Mengatakan Usaha Patungan Itu Usaha Dalam Membuat Patung Patung Kalau Orang Jepara Orang Bali Membuat Patung Hal Seperti Ini Jadi Dan Utamakan Lebih dahulu Bahasa Indonesianya Baru Kemudian Bahasa Asingnya Itu Ini Saya Rasa Satu Hal-hal Yang Perlu Disikapi Di Dalam Memahami Bahasa Perundang-undangan Karena Kalau Kita Melihat Pada Struktur Dan Penataan Urutan Urutannya Kalau Kita Bisa Melihat Memang Kemudian Dalam Ketentuan Umum Dalam Definisi Itu Kemudian Harus Diurutkan Yang mana Yang Lebih dahulu Tapi Kemudian Ada Hal-hal Yang Kemudian Kalau Dalam Definisi Maka Definisi Itu Harus Ada Perbaikan Perbaikan Beberapa Misalnya Tentang Menteri Sebelum Oktober 1998 Maka Menteri Itu Akan Dihumuskan Bahwa Yang Dimaksud Menteri Dalam Undang-Undang Ini Adalah Menteri Kooperasi Yang Dimaksud Menteri Ini Adalah Menteri Pariwisata Tapi Pada Suatu Saat Menteri Ini Tidak Lagi Hanya Menteri Pariwisata Dan Menteri Transmigrasi Mereka Menjadi Menteri Parpostel Misalnya Menteri Pariwisata 1998 Itu Kemudian Diubah Bahwa Penyebutan Menteri Itu Tidak Sebutkan Nama Bidang Tugasnya Tapi Kemudian Dia Akan Dermuskan Menteri Dalam Undang Yang Dimaksud Menteri Yang Memegang Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Bidang Apa Bidangnya Bisa Bermacam Bacam Bukan Menteri Pos Menteri Pariwisata Tidak Jadi Hal Seperti Ini Yang Perlu Kita Lihat Dan Kita Bisa Melihat Dalam Berbagai Macam Perundang-undangan Dimana Kadang-kadang Rumusannya Memingungkan Dan Kemudian Tidak Tepat Sehingga Kadang-kadang Kita Harus Melakukan Pengujian Itu Orang-orang Harus Melihat Apakah Benar Atau Tidak Jadi Ini Yang Dapat Saya Ajukan Di Dalam Bahasa Perundang-undangan Banyak Sekali Rumusan-rumusan Yang Dijelaskan Dalam Perdoman-perdoman Dalam Perdoman Lampiran 2 Undang-undang 12 2011 Tapi Kalau kita Sekali Nah Ini yang Biasanya Kita Agak Tidak Konsisten Kalau Satu Kata Satu Frasa Sudah Masuk Dalam Definisi Misalnya Upah Buruh Harian Atau Upah Buruh Minimum Maka Itu Selalu Harus Ada Dan Dengan Huruf Kapital Di Awalnya Itu Ini Kadang-kadang Yang Itu Tidak Dari Awal Sudah Tapi Kemudian Akhirnya Kok Semua Huruf Kapital Semua Terus Diganti Malahan Nah Ini Padahal Itu Menjelaskan Apa Yang Dimaksud Dalam Definisi Tersebut Ya Saya rasa Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semuanya Ya Baik Terima Kasih Prof. Maria Atas Pengaparan Materi Yang Luar Biasanya Mengenai Bahasa Perundang Undangan Satu Yang Saya Garis Bawahi Bahwa Bahasa Perundang Undangan Harus Kemudian Dapat Dimengerti Banyak Pihak Baik Terima Kasih Untuk Selanjutnya Yaitu Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Yang Berlangsung Sesuai Dengan Mekanisme Yang Telah Saya Sebutkan Di Awal Disini Saya Membuka Satu Termin Pertanyaan Untuk Tiga Penanya Dan Saya Sudah Mengantongi Beberapa Pertanyaan Terpilih Yang Sangat Menarik Untuk Ditanyakan Kepada Para Pemateri Yang Pertama Yaitu Pertanyaan Dari Bapak Permadi Asal Instansi Pemprov Jatim Pertanyaannya Apakah Pemberlakuan Sebuah Undang-Undang Perlu Menunggu Aturan Pelaksananya Karena Dalam Pelaksanaan Di Lingkungan Pemerintahan Seringkali Pelaksana Di Lapangan Kesulitan Menjalankan Undang-Undang Walaupun Undang-Undang Tersebut Telah Diundangkan Sementara Aturan Pelaksananya Belum Diterbitkan Baik Pertanyaan Yang Kedua Dari Sukaidi Asal Instansi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ijin Bertanya Yang Pertama Apa Makna Hukum Berah Irah Tuhan Yang Maha Esa Dalam Setiap Peraturan Perundang Undangan Yang Kedua Apa Mungkin Indonesia Sebagai Negara Yang Menganut Kedaulatan Tuhan Di Samping Negara Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pasal Satu Ayat Dua Dan Negara Berkedaulatan Hukum Pasal Satu Ayat Tiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagaimana Kedua Dalam Sistem Perundang Undangan Di Indonesia Dan Pertanyaan Yang Ketiga Yaitu Dari Endri Yarto Dari UHA Yang Pertama Yaitu Apakah Kedudukan TAP MPR Masih Relevan Dengan Perkembangan Peraturan Perundang Undangan Saat Ini Dan Yang Kedua Melihat Banyaknya Permasalahan Peraturan Perundang Undangan Yang Saling Tumpang Tinggi Dengan Metode Baru Yang Digunakan Oleh Pemerintah Dan DPR Adalah Dengan Menerapkan Omnibus Law Apakah Metode Tersebut Cocok Dan Sesuai Dengan Sistem Perundang Undangan Di Indonesia Baik Mungkin Pertanya Mungkin Saya Persilahkan Terlebih Dahulu Kepada Pak An Untuk Menanggapi Pertanyaan Tersebut Baik Terima kasih Saudara Rio Seharusnya Ini Proh Maria Sudah Selesai Semuanya Tapi Proh Maria Baru Selesai Presentasi Ya Baik Setara-setara Tadi Ada Tiga Pertanyaan Dan Yang Satu Yang Tidak Ada Di Chat Saya Karena Barusan Don Sehingga Bilang Semua Pertanyaan Sebelumnya Ini Dari Pak Permadi Yang Pertama Tadi Yang Dibacakan Oleh Moderator Apakah Pemberlakuan Undang-Undang Itu Harus Menunggu Aturan Pelaksanaan Pertama Saya Kembali Ke Prinsipnya Dahulu Norma Dasar Di Dalam Undang-Undang 12 2011 Bahwa Berlakunya Peraturan Undang-Undangan Itu Adalah Sejak Diundangkan Itu Di Dalam Undang-Undang 12 2011 Peraturan Undang-Undangan Itu Apa Saja Semuanya Yang Ada Di Dalam Pasal 7 L1 Maupun Pasal 8 L1 Undang-Undang 12 2011 Sejak Tapan Sejak Diundangkan Artinya Artinya Bahwa Sejak Diundangkan Itu Mulai Berlaku Nanti Baru Kemudian Ada Dua Kemungkinan Satu Adalah Yang Langsung Berlaku Karena Sudah Diundangan Tadi Yang Kedua Karena Di dalam Salah Satu Normanya Itu Ada Ketentuan Yang Memerintahkan Pendelegasian Pengaturan Lebih Lanjut Bisa Bisa Saja Memang Ada Satu Norma Yang Harus Menunggu Peraturan Lebih Lanjut Tapi Sejak Undang-Undang Itu Diundangkan Sudah Berlaku Tapi Karena Perlu Pengaturan Lebih Lanjut Maka Nunggu Aturannya Artinya Harus Tersebut Harus Disebutkan Tidak Kemudian Semua Norma Tidak Berlaku Semua Norma Berlaku Sejak Diundangkan Contohnya Begini Biasanya Ini Ada Di Ayat Terakhir Dari Suatu Ayat Ketentuan Ketentuan Lebih Lanjut Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasi Diatur Dalam Peraturan Menteri Misalnya Begitu Jadi Kalau Ada Ayat Seperti Ini Dalam Satu Undang-Undang Apakah Kemudian Pengaturan Izin Koperasi Berlaku Berlaku Tapi Tata Caranya Bagaimana Tata Caranya Bagaimana Menunggu Memang Dari Peraturan Yang Harus Terbit Apakah Koperasi Harus Punya Izin Caranya Bagaimana Mengurusnya Menunggu Dari Tata Cara Yang Ada Maka Seharusnya Idealnya Waktu Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Kapan Harus Terbit Aturan Pelaksana Itu Ditaati Seringkali Undang-Undang Sudah Menentukan Untuk Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Ini Paling Lama 6 Bulan Sejak Diundangkan Seharusnya Ditaati Sebelum 6 Bulan Itu Sudah Harus Dibentuk Peraturan Pelaksanaannya Sehingga Tidak Mengganjal Pasal Yang Ada Itu Tidak Menyandera Seharusnya Begitu Tapi Kadang Sampai Undang-Undang Mau Diganti Peraturan Pelaksanaannya Belum Diganti Ini Yang Jadi Kesimpulannya Sepanjang Itu Ada Klausula Yang Menyatakan Pendelegasian Pengaturan Lebih Lanjut Memang Menunggu Teknik Menunggu Tata Cara Yang Akan Ada Tapi Kalau Tidak Ada Klausula Tersebut Sejak Diundangkan Sudah Berlaku Jadi Nanti Mungkin Puh Maria Bisa Belufkan Karena Muridnya Was-was Terus Benar Enggak Ini Yang Pertama Kemudian Yang Berikutnya Tadi Soal Pak Imam Sukadi Yang Bicara Soal Irah-irah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maisah Ini Memang Jiri Keaksahan Suatu Peraturan Perundang-Undangan Kalau Norma Hukum Tadi yang disebut Puh Maria Misalnya Dituntutan Atau Dipenyidikan Itu Irah-irahnya Adalah Demi Keadilan Berketuhanan Yang Maisah Projustisianya Di situ Kalau Tidak ada Itunya Tidak Sah Bagaimana Dengan Ini Ini Juga Sama Peraturan Undang-Undangan Irah-irahnya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maisah Kalau Tidak ada Itu Secara Formil Tidak Memenuhi Conformnya Jadi Tidak Tidak ada Dengan Rahmat Tuhan Yang Maisah Kalau Menurut Saya Tidak Sah Secara Formil Sama Dengan Wajib Wajib Adanya Irah-irah Tersebut Ini Biasanya Setelah Judul Setelah Judul Kemudian Pejabat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maisah Pejabat Pembentuk Kemudian Considerannya Ini Yang Menjadi Kewajiban Secara Formil Kemudian Apakah Apa Mungkin Indonesia Sebagai Negara Menganut Kedaulatan Tuhan Kemudian Disamping Kedaulatan Rakyat Itu Tergantuk Dari Pembentuk Undang-Undang Dasar Kedaulatan Tuhan Itu Ajaran Hukum Alam Dan Kalau Kita Belajari Filsafat Hukum Itu Yang Pertama Kali Ada Kemudian Ini Berkembang Berkembang Karena Waktu Itu Ada Deviasi Ketika Ada Kedaulatan Tuhan Waktu Itu Di Eropa Abad Pertengahan Timbul Masalah Di Eropa Zaman Kegelapan Orang Sering Menyebut Itu Ada Dampak Negatif Kemudian Muncul Positivisme Hukum Kemudian Muncul Negara Hukum Negara Hukum Formil Negara Hukum Material Sampai Ketika Welfare State Saya Kira Itu Perdebatan Panjang Dalam Filsafat Hukum Jadi Tidak Hanya Soal Istilah Sebenarnya Ini Soal Paradigma Hukum Mana Yang Mau Kita Pakai Kedaulatan Tuhan Itu Punya Konsekuensi Konsekuensi Dan Itu Dari Sisi Filsafat Hukum Kita Sudah Tahu Semua Sepanjang Undang Dasar Masih Menyebutkan Bahwa Indonesia Adalah Negara Hukum Kemudian Indonesia Negara Kedaulatan Rakyat Yaitulah Yang Menjadi Hukum Positif Di Indonesia Ini Untuk Pak Imam Sukadi Kemudian Yang Ketiga Tadi Apa Pertanyaannya Mas Saya Karena Gak Bisa Dibaca Mas Moderator Baik Pak Pertanyaan Yang Ketiga Tadi Dari Saudara Hendri Harto Pertanyaannya Yang Pertama Apakah Kedudukan TAP MPR Masih Relevan Dengan Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini Dan Yang Kedua Melihat Banyaknya Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Saling Tumpang Tindih Dan Metode Baru Yang Digunakan Oleh Pemerintah Dan DPR Dengan Menerapkan Omnibus Apakah Metode Cocok Dan Sesuai Dengan Sistem Perundang-Undangan Indonesia Baik Terima kasih Jadi Terkait Dengan TAP MPR Ini Memang Kita Keluar Masih Keluar Masih Untuk TAP MPR Di Undang-Undang 10 Tahun 2004 Itu Tidak Masih Kemudian Baru Masih Lagi Di Undang-Undang 12 11 Tentunya Ini Yang Paling Tahu Sejarahnya Mengapa Keluar Masih Prof Maria Pada Prinsipnya Kalau Saya Melihat Yang Awal Dulu Di Tahun 66 TAP MPR Nomor 20 Itu Masuk Karena Memang TAP MPR Itu Salah Satu Dari Jenis Peraturan Perundang Kemudian Setelah Reformasi Direndaki Bahwa MPR Itu Tidak Punya Produk Kewenangan Lagi Untuk Mengatur Karena Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar MPR Itu Hanya Punya Mewenang Untuk Mengangkat Presiden Dalam Hal Terjadi Suatu Presiden Berhenti Di Tengah Jalan Tidak Dalam Hal Presiden Berhenti Setelah Selesai Masa Jabatan Tapi Kalau Di Tengah Jalan Memang Yang Mengangkat MPR Sehingga Perlu Adanya TAP Karena Karena Hanya Seperti Itu Kewenangannya Maka Di Undang-Undang 10 Tahun 2004 Tidak Dimasukkan Dan Kewenangan MPR Untuk Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara Tidak Ada Baru Kemudian Setelah Itu Walaupun Undang-Undang Dasarnya Sama Di Undang-Undang 2012 2011 Ada Tanda Untuk Memasukkan Kembali Walaupun Sama MPR Tidak Punya Untuk Membuat TAP MPR Kenapa Karena Ternyata Ada TAP MPR Yang Masih Hidup Yang Masih Berlaku Yang Dinyatakan Masih Berlaku Berdasarkan TAP Nomor Tiga Tahun 2000 Misalnya TAP MPR Tentang Pembebaran Pembebaran PKI Pelarangan Ajaran Maksisme Itu kan TAP MPR Masih Ada Belum Dicabut Masih Diberlakukan Menurut MPR Nomor Tiga Tahun 2000 Karena Masih Ada Inilah Kemudian Dalam Undang-Undang 2012 2011 Itu Dicantumkan Masih Tetap Ada TAP MPR Kemudian Dalam Penjelasannya Disebut TAP Itu Tidak Kemudian Ada Lagi Hanya Untuk Mengukuhkan TAP Yang masih Ada Jadi Bedanya Yang sekarang Dengan Yang dulu Di TAP MPRS Nomor 2666 Itu TAP MPR Memang Bisa diproduksi Terus Bisa diterbitkan Terus Tapi kalau Di Nomor Undang-Undang Nomor 12 2011 TAP Itu Hanya Untuk Mengukuhkan Untuk Memberi Tempat Saja Pada TAP Yang Masih Hidup Tidak Kemudian Ada TAP Baru Walaupun Prakteknya Kita Temukan Ternyata MPR Membuat TAP Seharusnya Enggak Boleh Hanya TAP Yang Sudah Ada Itu Soal TAP Kemudian Soal Omnibus Law Saya Sebenarnya Kurang Sepaham Dengan Membuat Sistematika Kita Dalam Mengatur Itu Semakin Rumit Belum Kita Nanti Menghadapi Banyak Putusan-putusan Pengadilan Yang Membatalkan Yang Membuat Bersarap Kemudian Ada Satu Undang-Undang Omnibus Law Yang Omnibus Itu Pemakan Segala Kalau Omnivora Itu Memakan Daging Dan Tumbuhan Ini Memakan Segala Undang-Undang Dimakan Kemarin Pendidikan Hampir Dimakan Kalau Pendidikan Dimakan Juga Hancur Karena Nanti Akan Masuk Ke Aspek Komersial Ini Susah Pendidikan Kita Syukurlah Kemarin Sudah Disepakati Untuk Pendidikan Tidak Masuk Hanya Pendidikan Masih Ada Di Undang-Undang Penindustrian Ini Bahaya Untuk Intervensi Asing Kita Tidak Berkedaulatan Lagi Untuk Membawa Pendidikan Jadi Kalau Saya Kurang Sepakat Dengan Adanya Omnibus Law Itu Dari Sisi Substansi Yang Kedua Dari Sisi Hierarki Hierarki Peraturan Peraturan Undang-Undang Kita Masih Tetap Undang-Undang Tunggal Tidak Ada Undang-Undang Payung Tidak Undang-Undang Biasa Kita Hanya Punya Undang-Undang Dengan Pembuat Yang Sama Juga Sekarang Coba Kita Bayangkan Ada Omnibus Law Tahun 2021 Misalnya Kemudian Mencabut Beberapa Undang-Undang Yang Ada Sebelum 2021 Oke Benar Karena Maka Leks Posteriori Jadi Leks Hukum Yang Baru Menyampaikan Hukum Yang Lama Bisa Memang Tapi Kemudian Kalau Nanti Pada Tahun 2021 Ada Undang-Undang Lagi Dan Menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja Bisa Juga Karena 2021 Lebih Baru Daripada 2020 Kan Bulat Saja Kita Itu Sebagai Negara Tidak Selesai Jadi Itu Kekurang Setujuan Saya Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Yang Ketiga Dari Sisi Proses Dipaksakan Sekarang Ini Dipuncak Pembahasan Padahal Sedang Pandemi Seperti Ini Sekarang Lagi Dikebut Bagaimana Dengan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembuatan Ini Yang Sekarang Kita Lihat Banyak Sekali Undang-Undang Dibentuk Dalam Posisi Yang Diam-diam Tiba-tiba Ada Kemarin Undang-Undang MK Tiba-tiba Setujui Bersama Dulu Undang-Undang KPK Juga Sama Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja Mau Dibuat Seperti Itu Jadi Saya Kira Masalah Terima kasih Itu Saja Dari Saya Nanti Kalau Tambah Banyak Tambah Salah Silahkan Untuk Prof. Maria Baik Terima kasih Pak An Atas Jawabannya Selanjutnya Kepada Prof. Maria Dibersilakan Ya Terima Kasih Untuk Mahasiswa Saya Ini Nilainya Bagus 99 Kalau 100 Batuhan Katanya Ya Saya Menambahkan Saja Apakah Kalau Ada Undang-Undang Terus Mendelegasikan Peraturan Pemerintah Itu Harus Ada Peraturan Pemerintah Dulu Baru Bisa Dilaksanakan Gitu Ya Gini Karena Kalau Dinyatakan Secara Tegas Ya Kalau Kita Melaksanakan Fungsi Peraturan Pemerintah Dia Melaksanakan Undang-Undang Yang Secara Tegas-tegas Menyebutnya Dan Kadang-kadang Melaksanakan Undang-Undang Yang Tidak Tegas-tegas Menyebutnya Ya Jadi Misalnya Ada Undang-Undang Kemudian Undang-Undang Mengatakan Bahwa Setiap Warga Negera Dikenakan Pajak Wajib Membeli Pajak 20% Terus Itu saja Tidak Ada Pasal-pasal Yang Lain Kemudian Undang-Undang Diundangkan Kemudian Orang-orang Mengatakan Itu Gimana Caranya Bayar Pajak Nah Ini Bisa Karena Tegas-tegas Bahwa Kalau Hanya Begitu Saja Nanti Pajak Tidak Masuk Maka PP Boleh Dibuat Asal PP Menyatakan Bahwa Pajak Yang 20% Itu Cepat Dibayarkan Dengan Dengan Cara Seperti Ini Teknis Tapi Pajak 22% Dari Penghasilan Dan Caranya Begini Caranya Saja Tapi Rumusnya Ada Di Sana Karena Kadang-kadang Juga Dikatakan Bahwa Cara Pembiayaan Pajak Itu Dilakukan Diatur Dengan Peraturan Pemerintah Itu Secara Tegas Tapi Kalaupun Tidak Tegas Maka Presiden Dapat Membuat Aturan Bagaimana Caranya Membiayar Pajak Itu Karena Kalau Enggak Pajak Nggak Akan Keluar Dan Disini Kesalahan Dari Pembantu Undang Undang Kalau Hanya Menyatakan Pajak 20% Tapi Caranya Enggak Tahu Bagaimana Sebetulnya Peraturan Pemerintah Kalau Kita Bisa Melihat Selain Yang Tegas Ataupun Yang Tidak Tegas Kalau Memang Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Tanpa Adanya Aturan Tersebut Tapi Kemudian Dalam Peraturan Pemerintah Mestinya Harusnya Ada Ketentuan Sanksi Bidana Yang Rumusannya Itu Tidak Boleh Berkenaan Dengan Rumusan Undang Undang Kalau Kita Ada Web Kemudian Ada Maka AMVB Ini Dapat Mencantikan Sanksi Bidana Sesuai Dengan Undang Undang Itu Juga Diatur Di Dalam Undang Undang Dasar Konstitusi Res Dan Undang Undang Dasar Sementara Yang Mengatakan Peraturan Pemerintah Adalah Peraturan Menjalankan Penjalankan Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Ini Dapat Menutupkan Sanksi Bidana Yang Rumusan Sanksi Bidanya Ditentapkan Dalam Undang Undang Jadi Sebetulnya PP itu Boleh ada Sanksinya Kalau Undang Undangnya Menutupkan Sanksi Karena Undang Undang Ini Kan Gak Bisa Jalan Kalau Orang Kemudian Harus Ke Undang Undang Terus Ini Yang Kemudian Terlihat Bahwa Dalam Pandemi Ini Kita Gak Bisa Berbuat Apa-apa Gubernur Gak Bisa Bisa Apa-apa Presiden Gak Bisa Bisa Apa-apa Karena Undang Undang 10 Dan Undang 12 Itu Menetapkan Di Dalam Salah Satu Pasal Dimana Ketentuan Pidana Itu Hanya Boleh Ditetapkan Dalam Undang Undang Atau Dalam Terda Itu Dalam Pasal 15 Undang 12 Materi Muatan Mengenai Ketentuan Pidana Hanya Dapat Dimuat Dalam Undang Peraturan Daerah Provinsi Atau Peraturan Daerah Katrin Kota Nah Ini Yang Tidak Tepat Karena Itu Peraturan Delegasi Yang Harus Melaksanakan Undang Undang Tersebut Ini Peraturan Gubernur Peraturan Bupati Bari Kota Yang Harus Menjalankan Perdanya Jadi Harusnya Boleh Menjalankan Sanksi Asal Dia Tidak Boleh Mengurangi Sanksi Itu Jadi Dalam Konstitusi Dari Dalam Undang Sementara Juga Dirumuskan Seperti Itu Tapi Gak Tau Bagaimana Mulai Undang 10 Dan Undang 12 Itu Sanksi Bidana Hanya Boleh Ada Undang Undang Dan Perda Jadi Sekarang Kalau Gubernur Mau Membuat Pelanggar PSPB Itu Dikenakan Sanksi Bidana Gak Boleh Harus Ada Perdanya Dulu Ya Seperti Sekarang DKI Kan Juga Membuat Perda Supaya Kita Bisa Membatasi Seseorang Dengan Ketutuan Bidana Karena Pelanggaran Protokol Kesehatan Ini Jadi Ini Hal-hal Yang Sebetulnya Kalau Kita Melihat Selama Ini Kita Kembali Pada 1945 Itu Dasar Ini Dipakai Terus Tapi Berada Undang Undang 10 Maka Ditetapkan Bahwa Ketutuan Bidana Hanya Pudu Ada Undang Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Rekan Kota Jadi Ini Sebetulnya Kalau Buat Undang Undang Susah Kalau PP Nggak Bukan Mencantikan Sanksi Bagaimana Pelaksanaannya Apalagi Kalau Perdanya Ada Sanksi Kemudian Peraturan Gubernurannya Nggak Boleh Dimana Ini Hal Yang Peraturan Delegasi Itu Peraturan Yang Melaksanakan Dia Bentuk Untuk Melaksanakan Itu Bahkan Di Belanda Pun Dulu Pernah Ada Kasus Meren Der Ares Itu Ada Suatu Rumah Sakit Gila Dimana Dia Meletapkan Satu ANPB Yang Berlenggan Dengan Bet Nya Tapi Kemudian Dibatakan Boleh Kalau enggak Nanti Nggak Bisa Mas Itu yang Kita Acu Sebetulnya Tapi Karena Yang berlaku Sekarang Menandang 12 Yang Nggak Bula Ada Sanksinya Terpaksa Kalau kita Diberukan Sekali Kita Buat Berda Atau Buat Undang Maka Kalau Kita Lihat Sini Setelah Kita Letapkan PP Untuk Melaksanakan Undang-Undang Keteran Dan Kesehatan Itu Kita Nggak Bisa Apa Nggak Ada Sanksinya Sama Sekali Dan Nggak Boleh Melaksanakan Itu Ini Yang Padah Dalam Undang-Undangnya Ada Nah Kemudian Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Itu Sebetulnya Sebelum Undang-Undang 10 Itu Yang Pembukaan Peraturan Berundang-Undang Yang Dengan Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Itu Hanya Undang-Undang Dan Perda Karena Dalam Undang-Undang Dipentuk oleh Presiden Dan DPR Di Oleh Kepala DPRD Kalau Prof. Habit Mengatakan Karena Undang-Undang Itu Peraturan Yang Tertinggi Maka Kalau Dia Sudah Dipentuk Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Maka Kemudian Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Mengalir Pada Peraturan Peraturan Tingkat Rendah Maka Cukup Hanya Undang-Undang Perda Saja Kenapa Dalam Perda Karena Pada Waktu Kita Mengalami Undang-Undang Sarsementara Dimana Kita Mempunyai Negara Negara Bagian Maka Negara Negara Bagian Itu Menentuk Undang-Undang Negara Bagian Maka Itu Kemudian Masuk Kedalam Negara Kesatuan Menjadi Perda Dan Terbawa Dulu Negara Bagian Itu Pake Dengan Rahmat Yang Maha Esa Maka Perda Pake Itu Cukup Dengan Undang-Undang Saja Karena Delegasi Itu Bisa Langsung Kebawah Sampai Kebawah Apakah Kemudian Mengenal Kedalatan Rakyat Kedalatan Ini Banyak Pihak Yang Bisa Berpendapat Prof. Sunni Juga Bisa Mengatakan Bahwa Kita Kedalatan Rakyat Kedalatan Tuhan Kedalatan Negara Tapi Kalau Kita Melihat Dalam Konstitusi Kita Memang Pasal Satu Dua Dinyatakan Kedalatan Adalah Di Tangan Rakyat Dan Dilakukan Sepenuhnya Oleh Majelis Permufian Rakyat Itu undang-undang Dasar Sebelum Merubahan Jadi Jelas Kedalatannya Di Tangan Rakyat Tapi Yang Melakukan Adalah MPR Tetapi Di Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Juga Disana Dikatakan Adanya Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Berarti Kita Mendapatkan Kemalikan Dari Rahmat Tuhan Kita Orang Ya Sudah Dan Kemudian Setiap Undang-Undang Juga Dinyatakan Dengan Rahmat Tuhan Maha Esa Apapun Orang Yang Itu Tapi Kalau Kita Melihat Pasal Satu E Dua Maka Dikatakan Kedalatan Berada Tangan Rakyat Masalahnya Sekarang Adalah Kalau Yang Dulu Undang-Undang Dasar Sebelum Perubahan Itu Dia Menyatakan Pasal Satu E Dua Kedalatan Adalah Di Tangan Rakyat Dan Dilakukan Sepenuhnya Oleh Masjilis Perubahan Rakyat Disini Jelas Adresat Normanya Ada Siapa Yang Melaksanakan Kedalatan Itu Rakyat Yang Berdaulat Ini Pada Suatu Saat Dia Akan Menjadi MPR Menjadi Membuat Musyawarah Dalam MPR Dan Inilah Masyarakat Rakyat Yang Berdaulat Itu Sehingga Pada Waktu Itu Rakyat Yang Berdaulat Ini Bisa Membuat Undang Undang Dasar Bisa Membuat GBHM Dan Bisa Memilih Presiden Sekarang Kalau kita Berada Perubahan Undang Undang Dasar Maka Pasal 1 E Dua Menyatakan Kedalatan Berada Di Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang Undang Dasar Sekarang Perduatan Berada Rakyat Tapi Dilakukan Menurut Undang Undang Dasar Sekarang Siapa Yang Pelaksananya Tidak Ada Adresat Disini Siapa Pelaksan Undang Dasar Dari Pasal 1 Pasal 37 Padahal Yang Kita Pilih Lembaga Negara Yang Kita Pilih Itu Hanya Presiden Kita Pilih Kepala Negara Kepala Pemerintahan Dan Kita Memilih JPR Dan DPD Untuk Mewakili Kita Dan Kalau Di Daerah Itu DPRD Sehingga Kalau Kita Bisa Lihat Di Sini DPRD Pun Adhan Jadi Kesatuan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Sini Hanya Lembaga Itulah Yang Sebelumnya Kita Berikan Kemenangan Kedauhan Yang Yang Lain Tidak BPK MA MK KY Kita Tidak Kedauhan Kedauhan Pada Mereka Ini Yang Perlu Kita Perlimbangkan Karena Orang Menganggap Bahwa Kurban Ini Menganggap Bahwa Karena Kalau Dilakukan MPR Maka MPR Bisa Semenang-menang Misalnya Membuat MPR Yang Mengatakan Presiden Sukarno Sebagai Presiden Semua Hidup Melanggar Konstitusi Maka Kemudian Dikatakan Disini Menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Justru Disana Rumusan-rumusannya Yang Rakyat Yang Berdaulat Ini Yang Dipilih Rakyat Yang Berdaulat Hanya Anggota MPR Anggota DPR Anggota DPD Anggota DPD Dan Presiden Jadi Lembaga-lembaga Yang lainnya Enggak Kita Berikan Kedaulatan Ini Yang Perlu Kita Lihat Jadi Kalau Kita Lihat Secara Perundangan Gak Jelas Oh Enggak Yang DPR Dan DPD Dia Enggak Boleh Mengatur Rakyat Karena Apa Karena Dia Perwakilan Kita Kita Memilih Dia Sebagai Wakil Tapi Presiden Yang Kita Pilih Kepala Negara Kepala Pemerintahan Dia Dapat Mengatur Kita Maka Ada PRPU Ada PP Ada PRPR S Tapi Kalau DPR Dia Kita Pilih Pilih Sebagai Wakil Kita Untuk Berhadap Presiden Maka Dalam Membentukan Undang DPR Bersama Sama Dengan Presiden Jadi Ini Yang Kita Bihatnya Dari Teori Perundangan Lebih Selas Kemudian Kedudukan TAP MPR Tadi Sudah Dijelaskan Betul Tapi Kenapa Ini Seperti Ini Pada Waktu Kita Membentuk Undang 10 2004 Saya Maksud Di Dalam Di Dan Undang Ini Rancangan Undang Ini Terah Disepakati Bersama Oleh Para Pembentuk Di Pemerintahan Itu Pada Tanggal 23 Mei Ya Tapi Kemudian 2004 Itu Kita Pada Waktu Itu Apa Para Pembentuk Peraturan Itu Masih Pembentuk Undang Itu Masih Berfikir Nanti Kalau Perubahan Undang Dasar Kira-kira MPR Membuat Keputusan Kalau Enggak Jadi Kemudian RUU Sudah Disampaikan Ke Presiden Dan Isinya Memang Tab MPR Kosong Di Sana Pada Waktu Saya Demakan Mestinya Kalau Kita Melihat Pada Hierarki Perundang Undangan Maka Kita Langsung Saja Dari Undang Undang Ke Bawah Karena Pasal Dua Sudah Mengatakan Bahwa Pansasila Merupakan Sumber Dari Segala Sumer Hukum Negara Dan Pasal Tidganya Dikatakan Undang Undang Dasar Merupakan Aturan Dasar Dalam Pembentukan Undang Undangan Jadi Kalau Itu Kan Landas Jadi Mestinya Dalam Hierarki Tidak Usah Masuk Disitu Tapi Dalam Kenyataannya Kemudian Itu Dirmuskan Tapi Pada Waktu RU Itu Sampai Ditan Presiden Sampai 23 Juni Itu Belum Disetujui Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Pasal 20 F Yang Menyatakan Apabila Presiden Tidak Mengesahkan Waktu 30 Hari Setelah Disetujui Bersama Maka RU Itu Sah Undang Undang Dan Wajib Diundangkan Juni Itu Belum Disahkan Bulan Juli Nomornya Sudah Ada Tapi Belum Tahu Kapan Itu Baru Sebetulnya Kalau Setelah Nyata Baru Bulan Oktober Akhir Tapi Pada Bulan Agustus Kemudian Ada Sedang MPR Tapi Tidak Otomatis Melihat Pada Hal Itu Dan Kemudian Rumusannya Tetap Seperti Rumusan Pada Tanggal 23 Mei Nah Permasalahannya Adalah Pada Waktu MPR Menetapkan Bahwa Kita Perlu Melakukan Evaluasi Terhadap Seluruh Tata MPR Yang Masih Berlaku Dan Kemudian Menetapkan Bagaimana Untuk Diambil Putusan Maka Kita Menemukan 14 Tata MPR Yang Tidak Bisa Kemudian Disepakati Untuk Dinyatakan Tidak Berlaku Tapi Disepakati Dia berlaku Sampai Terkutihkan Undang-Undang Misalnya Tapi Berlaku Sampai Selesaian Pemilihan Presiden Maka Kita Masih Mempunyai Itu Nah Salah Satunya Adalah Tata Tiga Tahun 2000 Yang Tadi Dikiantakan Baper Punya Diletakkan Di bawah Undang-Undang Disana Kemudian Dinyatakan Tentang Tiga Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undangan Itu Masih Tetap Berlaku Sampai Terbentuknya Undang-Undang Nah Maka Kemudian Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Nah Kemudian Kita Mengatakan Ini Berarti Undang-Undang Yang dipakai Yang mana Undang-Undang 10 2004 Tidak Pernah Mencabut Atau Sama Sekali Tidak Memasukkan Tahun 2000 Ada Yang Mengatakan Itu Hilang Dengan Sendirinya Tahun 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 Kemudian Fungsinya Daya gunanya Dipakai Dalam Undang-Undang 10 Atau Diterapkan Dalam Undang-Undang 10 Terutama Melayu Hirarki Perundang-Undang Setelah Hirarki Perundang-Undang Masuk Dalam Undang-Undang Nomor 10 Maka Hirarkinya Adalah Undang-Undang Undang Dasar Kemudian Undang-Undang Kemudian Perku Dan sebagainya Jadi Orang Menganggap Seperti itu Tapi Permasalahnya Adalah Apakah Dengan Undang-Undang Ini Kemudian Tab 3 Itu Hilang Atau Tidak Undang-Undang 10 Tidak Pernah Bincara Sama Sekali Tulisan Tidak Undang Tab 3 Tahun 2000 Tidak Permasalahnya Adalah Begitu Ada Undang-Undang Dasar Perubahan Dimana Dikatakan Bahwa Kalau Ada Undang-Undang Berhentangan Dengan Undang-Undang Dasar Maka Bawalah Ke MK Untuk Di Judicial Review Tapi Peratuan Dibawa Undang-Undang Yang Berhentangan Undang-Undang Bawalah Kemahkamah Akun Berarti Kita Berarti Selesai Hirakinya Ada Dalam Undang-Undang Kemudian Dalam Pasal 3 Dikatakan Dalam Pasal Undang-Undang 10 Dikatakan Bahwa Kalau Ada Yang Salah Maka Dibukan Pemujian Undang-Undang Kemahkamah Akun Keliatannya Sama Tetapi Sebetulnya Tidak Dalam Tab 3 2000 Masih Ada Materi Atau Substansi Di Dalamnya Yang Tidak Diatur Nah Ini Yang Permasalahannya Kalau Undang-Undang Ini Kemudian Melatur Semuanya Dalam Tab Itu Kemudian Ada Di Sini Maka Kemudian Dalam Undang-Undang Ini Kemudian Sudah Undang-Undang Yang berlaku Tab Masih Ada Tapi Tidak Berdaya Guna Untang-Undang Daya Guna Efikasi Tapi Veridatingnya Ya Masih Ada Karena Belum Menerah Dicabut Yang Boleh Mencabut Tab MPR Adalah MPR Sendiri Kan Gak Bisa Yang Lain Nah Itu Kemudian Dalam Tab Tiga Itu Masih Ada Pasal Yang Menyatakan Dulu Menyatakan Begini Kalau Ada Undang-Undang Bertentangan Dengan Tab MPR Atau Dengan Undang-Undang Dasar Maka Yang Menguji Adalah MPR Tapi Kalau Peratuan Di bawah Undang-Undang Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Maka Diuji oleh Mahkamah Agung Nah Undang-Undang Zara Perubahan Menyatakan Kalau Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Diujinya Ke MK Peratuan Di bawah Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Diujinya Ke Mahkamah Agung Pasti Ada Hal Bagaimana Kalau Tab MPR Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Kan Tapi Secara Daya Guna Bagaimana Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Bagaimana Hierarki Perundang-Undangan Kita pakai Undang-Undang 10 Dan kemudian Kita pakai Undang-Undang 12 Oleh karena Itu Maka Kemudian Pada Waktu Undang-Undang 10 2004 Itu Diubah Digantikan Undang-Undang 12 2011 Maka 14 Tab Itu Masih Ada Dan Dia Masih Mengikat Oleh karena Apa Tab-tab Ini Tidak Menyatakan Ini Untuk Presiden Ini Presiden Tidak Setiap Akhir Pasal Akhir Memerintahkan Presiden Dan DPR Indonesia Untuk Membentuk Undang-Undang Ini Memutuskan Presiden Indonesia Bukan Dengan Anonim Di Sama Sehingga Siapapun Presiden Maka Itu Masih Berlaku Seperti Tab 11 98 Tadi Untuk KPK Itu Adanya Karena Tab 11 98 Jadi Kalau Tabnya Belum Dicabut Tidak Mungkin KPK Kemudian Hilang Jadi Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Rentetan Secara Secara Historis Bahwa Dia Masih Ada Walaupun Mungkin Daya Kunanya Tidak Ada Jadi Itu Secara Maka Kiranya Tetap Di Sana Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Kan Tetap Pancasra Ada Berikan Sumber Dari Sumber Hukum Negara Rumusannya Lebih Bagus Karena Dalam 20 MBRS Dikatakan Pancasra Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Itu Keliru Sumber Dari Segala Sumber Hukum Berarti Pancasra Sumbernya Hukum Islam Hukum Adat Hukum Agama Pemhutus Dan Sebagainya Tapi Sumber Hukum Negara Artinya Hukum Yang Tertulis Jadi Kalau Itu Benar Sekarang Undang-Undang 12 Juga Pancasra Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Artinya Hukum Negara Yang Tertulis Nah Oleh Karena Masih Ada 14 Tab MBR Dan Ada Tiga Tab Yang Sama Sekali Tidak Bisa Dihumuskan Sebagai Paraturan Undang-Undangan Karena Rumusannya Kalimat Panjang Seperti Paper Begitu Mengenai Etika Berbangsa Tentang Demokrasi Politik Itu Rumusannya Panjang Sekali Dan Nggak Bisa Kita Lihat Seperti Pasal Pasal Yang Ada Normanya Seperti Ibu Kalau Yang Lain Tidak Tapi Tiga Tab Itu Seperti Ibu Sehingga Itu Kemudian Dihetapkan Masih Berlaku Tergantung Pada Apakah Dia Masih Berlaku Atau Tidak Permasalahan Sekarang Misalnya Sudah Ada Undang-Undang 12 Jadi Tab Tiga Perlu Dicabut Atau Nggak Menurut Saya Boleh Dicabut Kenapa Tidak Apakah NPR Masih Tetap Boleh Membentuk Tab NPR Saya Mengatakan Suatu Lembaga Pasti Dapat Membentuk Suatu Keputusan Apa Namanya Keputusan Apakah Ketetapan Itu Kita Bisa Melihat Karena Satu Keputusan Itu Bisa Bersebut Rakeling Dan Besaking Kalau Tab Itu Mengatur Kalau Ada Tab Tentang Membuat GBHN Ya Nggak Mungkin Karena Tab GBHN Itu Mengatur Presiden Padahal Presiden Dipilih Langsung Rakyat Ya GBHN Yang Dulu Juga Tidak Ada Lagi Ya Nah Kalau Sekarang Diajukan Pengen Menjuat GBHN Nah Presiden Itu Dipilih Rakyat Kok Ya Kan Kedotanya Rakyat Itu Diserahkan Buda Presiden Dan Pada Waktu Calon Presiden Itu Mendaftar Ke KPU Dia Membuat Visi Misi Lima Tahun Kedepan Sudah Ada Agendanya Presiden Lima Tahun Kedepan Itu Apa Jadi Tentunya Tidak Mungkin MPN Buat Tab MPN Tentang GBHN Karena Dia Isinya Mengatur Presiden Memberikan Arahan Pada Presiden Memberikan Pedungan Pada Presiden Tapi Kalau Tab Itu Bersifat Penetapan Boleh Enggak Nah Disini Harus Kita Lihat Kalau MPN Menetapkan Dengan Ketetapan Yang Bersifat Bersikin Mestinya Boleh Kalau MPN Mencabut Semua Tab MPN Itu Yang 14 Itu Daripada Ribut Gak Ada Negara Negara Lagi Yang Punya Seperti Itu Dulu Ada Soviet Rusia Sebelum Dia Pecah Dan Juga RRC Itu Ada Lembaga Di MPN Itu Tapi Sekarang Begitu Rusia Terpecah Gak Ada Lagi Seperti Itu Kalau Dia Menetapkan Saya Rasa Boleh Mencabut Semua Tab Itu Isinya Berseking Apakah MPN Boleh Boleh Kenapa Tidak Orang Ngatakan Dulu Kan MPN Ada Utusan Kolongan Utusan Dan Anggota DPR Iya Betul Tapi Itu Kan Juga Bisa Berubah Pergantian Antara Waktu Pasti Ada Yang Sekarang MPR Dari Atas Anggota DPR Dan Anggota DPD Tapi Namanya Tetap Majlis Permusyar Rakyat Nah Maka Saya Mengatakan Tentunya Boleh Ini Bisa Anda Lihat Dari Contoh Misalnya Dulu Ada Peraturan Peraturan Dari Menteri Akraria Menteri Akraria Tapi sekarang Tidak ada Menteri Akraria Adanya Badan Pertahanan Nasional Maka Dalam Salah Satu Itu Dinyatakan Bahwa Semua Peraturan Yang Dipentuk Menteri Negara Maka Dapat Dikesampingkan Atau Dapat Dibubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional MPR-nya Tetap Ada Lembaganya Masih Ada Bahwa Anggotanya Berbeda Ya Karena MPR- yang Dulu Pun Anggotanya Bisa Berganti Ada Pergantian Amar Waktu Yang Ini Meninggal Yang Ini Mundur Maka Dia Diganti Maka Saya Rasa Kalau TAP Itu Mengenai Pencabutan TAP-TAP MPR- ini Boleh Tidak Masalah Karena Bersifat Penetapan Dengan MPR- mencabut TAP-TAP MPR- ini Selesai Kita Tentang PKI Lagi Karena Sudah Dilarang Dalam Undang Undang Dan Kita Tidak Perlu Libut Kenapa Korupsinya Bagaimana Karena Dalam TAP-1 2003 Itu Dinyatakan Bahwa Dengan Berlakunya TAP- ini Maka TAP-1 1998 Tetap Tentang Penjelenggara Pemerintah Yang Bebas Korupsi Korupsi Dan Nepotisme Dianggap Tetap Berlaku Sampai Dilaksanakan Seluruh Ketentuan Dalam TAP- itu Bayangkan Sampai Dilaksanakan Seluruh Ketentuan Dalam TAP- MPR Itu Berarti Indonesia Bebas Korupsi Bebas Korupsi Dan Hipotisme Kapan Kira-kira Jadi Kita Mesti Dilarang Sini Jadi Kalau Kita Mau Seperti Negara-negara Yang Lainnya Dimana Ada Konstitusi Langsung Kemudian Undang-Undang Saja Boleh Tapi TAP- MPR Tapi Selama Ada TAP- MPR Maka Itu Mestinya Harus Karena TAP- MPR Itu Dibuat Oleh Lembaga-lembaga Tertinggi Negara Kita Pada Waktu Kita Belum Merubah Undang-Undang Dasar Dan Kemudian Itu Dibentuk Oleh Bangsa Indonesia Sendiri Dan Oleh Mereka Oleh Pembentuknya Dianap Dia Tetap Berlaku Ya Kenapa Kita Tidak Melampak Kandidaki Kalau Undang-Undang Dasar Masuk Sedangkan Kita Maksin Mempunyai Berbagai Undang-Undang Berbagai Peraturan 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 Yang Dibentuknya Pun Bukan Di Indonesia Tapi Di Belanda Misalnya WP Strafle WP Handel Berkelip WP Itu kan KUHP KUHD KUHP Berdata Itu kan Bukan Buatan Kita Tari Masih Kita Berlakukan Sampai Sekarang Karena Setiap Aturan Peralian Dan Konstitusi Kita Semua Badan Dan Peraturan Masih Berlaku Masih Tak Berlaku Kita Hilangkan Jadi Permasalahnya Bukan Masuk Hierarki Atau Tidak Karena TAP Itu Masih Ada Dan Kemudian Dalam Pasal-pasal Terakhir Mereka Menyebutkan Memberitakan Presiden Ini Atau Presiden Dan DPR RI Maka Dia Masih Berlaku Siapapun Presidennya Kecuali TAP Itu Menyatakan Memberitakan Presiden Soekarno Presiden Suharto Maka Itu Sudah Selesai Langsung Tidak Bisa Republik Indonesia Jadi Keberadaannya Masih Ada Daya Gunanya Mungkin Akan Sedikit Perbedaan Kalau Hiraki Permuda-Unda Maksudnya Sekarang Paya Undang 12 Hiraki Yang Ditar Tiga Kan Terlaku Tapi Tentang Pemerintahan Daerah Juga Sekarang Ada Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 2014 Maka Tentu Tentu Dengan Yang Lama Tapi Itu Tentu Pada Suatu Saat Mereka Harus Dicabut Semuanya Mestinya Ini Harus Ditindak Lanjut Kalau Nanti Kita Hanya Terfokus Masalah Taptap MPR Ada Kalau Enggak Berlaku Atau Tidak Kalau Enggak Berlaki Sudah Cabut Semuanya Tidak Apa-apa Selama Ini Ada Taptap MPR Yang Mencabut Berapa Taptap MPR Sebelumnya Kemudian Mulai Om Libus Law Saya Kadang-kadang Saya Om Libus Law Ini Satu Cara Satu Metode Yang Biasanya Berlaku Di Dalam Sistem Common Law Yang Penting Mereka Adalah Kutusan Pengadilan Sudah Menjadi Jurisprudensi Kemudian Digabungkan Sedangkan Dalam Civil Law Kita Mengatur Lebih Dahulu Kemudian Dilahkan Ini Permasalahnya Adalah Kalau Secara Metode Metode Sebetulnya Metode Apapun Kalau Kita Memudahkan Pake Itu Memudahkan Kita Itu Tidak Masalah Misalnya Metodanya Sekarang Gini Jodoh Peraturan Peraturan Itu Dikatakan Selalu Semua Huruf Kapital Kita Juga Tidak Pake Huruf Kapital Semua Hanya Huruf Pertama Itu Yang Pake Huruf Kapital Itu Cara Penulisan Suatu Jadi Itu Tapi Metode Omnibus Agak Berbeda Yang Diterapkan Ini Agak Berbeda Dimana Omnibus Menyatukan Dalam Satu Undang Undang Hampir 80 Undang Undang Sekarang Terakhir 8 79 Undang Undang Dalam Satu Undang Undang Sekarang Sudah Keluar Undang Undang Pendidikan Tapi Undang Yang Lain Dan Kita Melihatnya Bahwa Yang Dibahas Yang Selalu Keluar Adalah Undang Ketenagakerjaan Yang Lain Tidak Terlihat Karena Undang Undang Kerjaan Mungkin Karena Menyangkut Buru Sehingga Kita Lihat Upah Bagaimana Tapi Yang Lain Tidak Terlihat Apakah Mereka Anggula DPR Tidak Membahas Seluruhnya Yang 80 Undang Undang Itu Atau Tidak Kalau Undang Undang 12 2011 Itu Menyatakan Juga Bahwa Kalau Itu Merupakan Suatu Metode Ya Di Sebetulnya Di Cantum Dalam Lampiran Dua Yang Merupakan Bagian Tidak Perpisahkan Dari Undang Undang Ini Ya Nah Ayat Tiga Yang Menyatakan Ketentuan Mengenai Perubahan Terhadap Teknik Penyusunan Peraturan Undang Undangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Dua Diatur Dengan Peraturan Presiden Jadi Kalau Setelah Teknik Saja Judulnya Diganti Tidak Teknik Boleh Tapi Apakah Kemudian Omnibus Sesuai Dengan Teknik Ini Kalau Kita Melihat Pada Rancangan Undang Yang Saya Dapatkan Maka Setelah Teknik Berbeda Sekali Dengan Undang Undang Ini Ya Nah Apakah Sudah Ada Peraturan Presiden Yang Mengatur Sebagai Petunjuk Dari Pasal 65 Tadi Saya Tidak Tau Sampai Sekarang Belum Terlihat Permasalahannya Adalah Apakah Tidak Difikirkan Kalau Ada Satu Kerancuan Antara Satu Undang Dengan Undang Yang Lain Dan Itu Termasuk Undang Omnibus Tadi Ya Karena Dismk Ada Tentang Penanahan Modal Tentang Undang Undang Pemerintah Daerah Undang Undang Kehutanan Dan Sebagainya Dimana Cuma Diambil Beberapa Pasal Saja Yang Dianggap Itu Tidak Tepat Begitu Jadi Undang Kehutanan Diambil Beberapa Pasal Diambil Diambil Perpasal Kemudian Itu Menjadi Satu Pasal Permasalannya Adalah Undang Undang Yang Awal Itu Kan Masih Ada Mungkin Hanya Diambil Lima Pasal Mungkin Hanya Sepuluh Pasal Yang Diambil Tapi Remusan Pasal Pasal Yang Masih Berlaku Di Sana Kemudian Sudah Diubah Atau Dicabut Dengan Undang Omnibus Ini Kemudian Undang Yang Awal Itu Mau Diubah Coba Judul Undang Undang Bagaimana Undang Undang Kehutanan Yang Telah Diubah Dengan Undang Omnibus Law Dan Diubah Lagi Membuat Judulnya Saja Susah Apalagi Undang Undang Kehutanan Ini Mau Dicabut Misalnya Ini Ada Yang Dicabut Untang Kehutanan Yang Ada Dalam Omnibus Law Tercabut Atau Tidak Ini Suatu Hal Yang Tidak Mudah Tetapi Ini Terjadi Juga Mungkin Karena Presiden Juga Khawatir Mungkin Ada Teman Teman Yang Dari Amerika Melihat Oh Disana Ada Omnibus Law Kita Banyak Peraturan Peraturan Yang Semerawut Kita Jadikan Satu Saja Ini Juga Terjadi Kalau Kita Melihat Undang 2299 Di mana Semua Urusan Pemerintah Diserahkan Kepada Kabupan Kota Hanya Yang Lima Saja Yang Pusat Maka Disanalah Muncul Raja-Raja Kecil Di daerah Sehingga Raja-Raja Kecil Di daerah Ini Gubernur Bupati Walaikota Terutama Bupati Walaikota Dia Kan Membuat Aturan Aturan Sendiri Membuat HPH 15 Hektar Saja 10 Hektar Saja Menteri Kautanya Bingung Kok Bisa Begitu Ya Tapi Kemudian Banyak Sekali Peraturan Peraturan Di Daerah Ini Yang Kemudian Muncul Dia Hanya Mengatakan Kalau ada Undang-Undang Ada PP Dan Perpres Dia Tunduk Tapi Kalau Hanya Peraturan Menteri Saja Mereka Tidak Tunduk Sehingga Ini Kemudian Kok Sampai Begitu Muncul Raja-Raja Kecil Kemudian Dalam Undang-Undang 32 2004 Itu Baru Mulai Disesuaikan Ditarik Kemudian Beberapa Yang Dari Daerah Supaya Kembali Ke pusat Maka Orang Menyatakan Katanya Otomi Daerah Sudah Dilepas Tapi Ekornya Ditarik Kembali Ke pusat Begitu Kan Undang 32 Dan Undang 10 Itu Nah Disini Kemudian Terlihat Bahwa Menteri Menteri Itu Kemudian Mengatur Semuanya Karena Kemudian Banyak Undang-Undang Yang Melimpahkan Delegasinya Pada Peraturan Menteri Pada Undang-Undang Dasar Menyatakan Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Untuk Melaksanakan Undang-Undang Sebagaimana Mestinya Kalau Undang-Undang Untuk Dilimpahkan Pemerintah Maka Dalam Peraturan Pemerintah Itu Yang Membentuk Menteri-Menteri Terkait Dan Lembaga-lembaga Terkait Tapi Dari Undang-Undang Langsung Terjun Ke Peraturan Menteri Melompati Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Maka Menteri-Menteri Ini Mengembangkan Visi Misi Sendiri Sehingga Inilah Yang Terjadi Antara Peraturan Menteri Yang Satu Berdengar Peraturan Menteri Yang Lain Inilah Yang Dirasakan Presiden Sehingga Presiden Mengatakan Sekarang Visi Misi Itu Ada Di Saya Bukan Pada Menteri Ini Untuk Menyatukan Nah Caranya Yang Diajukan Teman-teman Itu Adalah Dengan Omnibus Law Ini Tapi Saya Masih Apakah Betul Nanti Ini Sudah Menjadi Suatu Ini Jadi Karena Kalau Ini Peraturan Pemerintah Yang Muncul Apakah Ini Langsung Bisa Berlaku Dan Sebagainya Karena Tentunya Kalau Ini Suatu Peraturan Kemudian Disatukan Dan Kemudian Dinaikkan Kembali Pada Presiden Dengan Peraturan Pemerintah Atau Pada Gubernur Dan Bupati Kan Harus Ada Aturan Sebagai Pelaksanaannya Nah Ini Yang Sangat Sulit Untuk Saya Menggambarkan Nanti Bagaimana Kesulitannya Kalau Ini Kemudian Langsung Diundangkan Karena Kita Bisa Melihat Bahwa Dalam Dua Peraturan Saja Kalau Itu Agak Harmonis Itu Sulit Untuk Kita Mengetahkan Ini Yang Salah Dalam Undang Undang 2012 2011 Dan Undang 2010 2004 Dinyatakan Kalau Perencanaan Undang Undang Di pusat Itu Dimasukkan Dalam Prolegda Program Legislasi Daerah Tapi Di Daerah Itu Kalau Membuat Perda Maka Dimasukkan Dalam Program Legislasi Daerah Singkatannya Prolegda Jadi Undang Undang 10 Dan Undang 12 Dua Menyebutkan Prolegmas Dan Prolegda Tapi Coba Anda Membaca Undang Undang 23 2014 Tidak Ada Prolegda Di Sana Yang Ada Program Pemperda Program Pembetulan Peraturan Daerah Kan Beda Itu Dua Peraturan Undang Yang Dikatanya Sama Yang Diatu Sama Membuat Peraturan Tapi Yang Satu Prolegda Di Sini Mengatakan Langsung Pro Pemperda Daerah Mengatakan Kami Kan Nggak Buat Legislatif Yang Membuat Peraturan Nah Dari Dua Undang Undang Saja Itu Sudah Sulit Ya Nah Bagaimana Kita Akan Membuat Suatu Ong Libus Dimana Sekian Banyak Undang Kemudian Dijadikan Satu Dan Kemudian Dalam Situasi Yang Sangat Riskan Ini Kita Enggak Atau Pembahasanya Terbuka Atau Tertutup Kita Nggak Tahu Siapa Yang Hadir Siapa Yang Berikan Masukan Masukan Nah Inilah Yang Saya Khawatir Bahwa Begitu Itu Jadi Diundangkan Itu Mungkin Sekarang Karena Yang Merasa Terlibat Langsung Itu Hanya Ketanah Kekerjaan Yang Banyak Yang Lain Tidak Apakah Kemudian Kan Dim-dimnya Itu Sudah Setiap Dim-dim Dibahas Begitu Tapi Apakah Kemudian Itu Diketahui Sebanyak Pihak Atau Orang-orang Yang Tunduk Pada Undang-Undang Itu Karena Siap Undang-Undang Itu Punya Landasan Filosofis Juridis Dan Sotilogis Yang Berbeda-beda Nah Jadi Itu Yang Bisa Saya Kemukakan Kita Lihat Saja Nanti Bagaimana Pelaksana Tapi Bahwa Kalau Itu Hanya Metode Teknik Maka Tidak Perlu menjadi Undang-Undang Perumusannya Tapi Harus Dengan Pratural Residen Itu Sudah Ada Tapi Apakah Begitu Mudah Kita Karena Undang-Undang Yang Lama Tetap Ada Cukup Banyak Dengan Komunikus Ini Dan Nanti Kelanjutannya Bagaimana Kalau Itu Dicabut Langsung Mencabut Komunikus Dan Itu Yang Perlu Kita Lihat Kembali Saya Belum Tahu Sekarang Sampai Akhir Sampai Sekarang Ini Batasannya Sampai Dimana Mereka Merupakan Pembahasan Saya Rasa Itu Baik Terima kasih Prof. Maria Atas Jawabannya Baiklah Bapak Ibu Para Peserta Berhubung Waktu Yang Terbatas Untuk Sesi Pertanyaan Saya Akhiri Dan Mohon Maaf Bila Ada Pertanyaan Tidak Terakomodir Baik Selanjutnya Yaitu Sesi Penutupan Tidak Terasa Selama Lebih Tiga Jam Kita Semua Dihadapkan Dengan Acara Ini Yang Sangat Menarik Dengan Didampingi Oleh Pemateri Yang Sangat Luar Biasa Untuk Itu Sudah Semestinya Apabila Ada Pembukaan Maka Ada Penutupan Demikian Akhir Acara Dari Workshop Legislative Drafting Bertajuk Memahami Teori Metode Dan Strategi Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan Saya Ryo Hattori Selaku Moderator Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indarti SAMH Selaku Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Bapak Dr. Aan Eko Widiarto SAMH Selaku Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Yang Telah Menyempatkan Waktunya Untuk Menyampaikan Materi Pada Pagi Hingga Siap Hari Serta Juga Seluruh Kepada Seluruh Audien Yang Telah Mengikuti Rangkaian Acara Dari Awal Hingga Akhir Untuk Itu Sebagai Penutup Saya Sebagai Moderator Dan Mewakili Sebena Panitia Memohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Wabillahi Topik Waidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Prof. Maria Terima kasih Yuk Sama-sama Terima kasih Prof. Maria Terima kasih Sama-sama 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 Iya tetap Waktunya juga sama Bu Waktunya sama ya Cuman kan besok tinggal Nggak ada pemateri kan langsung dari itu ya Kalau udah saya lihat dari rundownnya Langsung dari Iya ada Teman-teman FKP Oke deh kalau gitu Yaudah besok kita setengah sembilan ya Iya Bu Sebelumnya perlu koordinasi lagi enggak? Atau kita buka setengah sembilan? Gimana Mbak? Mungkin setengah sembilan aja Setengah sembilan aja Atau kayak harian tadi ya Setengah sembilan kurang kita udah Untuk panitia dulu masuk dulu gitu ya Iya Oke terima kasih Mbak Lely dan Mbak Lely Terima kasih banyak Bu Sama-sama Sampai jumpa besok Nya Bu Sampai jumpa Bu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa